hadirin kami persilahkan duduk kembali Bapak Ibu hadirin sekalian, acara segera dimulai hadirin dimohon berdiri mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Kepala BPPKP Deputi Bapak Dodi Budi Waluyo Yang mewakili Menteri Keuangan Nanti akan diwakili oleh Bapak Febrio Kacari Ibu PhD Kepala Badan Penjalan Fisikal Kemudian Mewakili Menteri Sosial Karena beliau juga sedang di daerah Bapak Dodi Madia Jujanto Staf khusus bidang pembedayaan penanganan Fakir miskin Kemudian juga Dari Polri yang diwakili oleh Direktur Tidak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri Bapak Ibu sekalian Pertama-utama saya mengucapkan terima kasih banyak Atas Waktunya untuk hadir pada rapat koordinasi Tingkat nasional ini Dan Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Diberikan kekuatan sehat Dapat Dapat Hadir Dalam rangka Koordinasi pengendalian Inflasi Terutama yang ada di daerah Sedihnya Bapak Menko Polhukam Saya ulangi Bapak Menko Marinfes Bapak Lut Panjaitan Yang Akan hadir memimpin langsung Tapi saat ini beliau sedang di Bali Nanti akan bergabung Dengan kita Kira-kira jam 9 Beliau Kemudian Saya izin untuk membuka Dan memandu acara ini Bapak Ibu sekalian Kita tahu bersama bahwa Bapak Presiden Dalam berbagai kesempatan Menyampaikan tentang Perlunya kita melakukan Langkah-langkah yang antisipatif Untuk Menangani Pandemi Terutama pandemi Saya ulangi Menangani inflasi Inflasi Yang terjadi saat ini Di dunia Ini cukup tinggi Bahkan ada negara-negara yang Sudah mencapai Hiperinflasi Sehingga terjadi Gangguan Di bidang ekonomi Yang akhirnya Menimbulkan efek domino Ke krisis Sosial Pengangguran Harga yang mahal Penduduk yang makin miskin Dan kemudian Krisis keamanan Dan bahkan akhirnya Krisis politik Yang membuat jatuhnya Pemerintah Seperti dalam kasus Sri Lanka Kita tidak menginginkan Efek domino Efek domino Tersebut terjadi Karena Bila terjadi Krisis Sosial Keamanan Dan politik Itu akan membuat negara Menjadi mundur Bukan menjadi maju Kemudian Inflasi yang terjadi Saat ini Nanti akan dijelaskan Sekira oleh Narasumber lain Terutama Bapak Kepala Badan Pusat Katastik Dan dari Badan Indonesia Yang Mewakili Menteri Keuangan Akan menjelaskan Intinya Bahwa Dengan adanya Pandemi COVID-19 Semua negara Semua Kepala Daerah Di seluruh Indonesia Di seluruh dunia Semua menghadapi Krisis kesehatan yang sama Yang besar Yang pertama kali Terbesar dalam Sejarah umat manusia Dan kita berlangsung Selama dua tahun lebih Dan saat ini Belum juga Selesai Kita bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kita Termasuk negara yang bisa Mengendalikan Pandemi COVID-19 Dan Survive Secara ekonomi Karena semua Kepala Negara Semua Kepala Daerah Berada pada Persoalan yang sama Yaitu Targetnya Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Bisa Mengendalikan Pandemi itu Dengan berbagai Indikatornya Yang Dapat Ditoransi atau menurun Di bawah Standar Yang kedua Adalah Ekonominya tumbuh Tidak jatuh Tenggelam Dari perjalanan Semenjak tahun 2019 Saya ulangi 2019 Akhir Dimulai pandemi itu Di Tiongkok Dan sampai tahun 2022 Saat ini Sekali lagi Indonesia termasuk Yang dianggap Sukses Oleh seluruh dunia Mengendalikan Pandemi COVID-19 Dan ekonomi Kita juga Tetap tumbuh Rebound Naik kembali Ke angka 5,4% Tapi tidak Semua negara Mampu Mencapai Prestasi ini Masih banyak Negara lain Yang menghadapi Persoalan Pandemi COVID-19 Di Tiongkok Masih ada Lockdown Lockdown Macau Juga Lockdown Hong Kong Juga mengalami Angka yang tinggi Australia Juga 40.000 50.000 Kasus Perhari Di Jepang Sampai hari ini Belum bebas Penuhnya Untuk turis Turisnya Sudah bentuk Kelompok Terorganisir Kita semua Tahu Di Indonesia Kita Sudah Apalagi tadi malam Juga kami sudah Menantangani Instruksi pendagri Yang menunjukkan Bahwa seluruh daerah Di Indonesia Seluruh Kabupaten Kota Masuk level Satu Artinya level Yang terkendali Hijau Terima kasih Pada ibu Sekalian Kemudian Ekonomi juga Tidak semua Negara Juga Sukses Masih banyak Negara-negara Yang minus Pertumbuhan ekonominya India yang mungkin Di atas kita 7,1% Tapi Negara-negara Sebesar Amerika Saja 9% Lebih Bahkan Turki Sudah sampai Mencapai Di atas 80% Dan Saya tadi Sudah sampaikan Yang di atas Di atas 100% Itu adalah Sri Lanka Afganistan Pakistan Mengandai Persoalan-persoalan Yang banyak sekali Kita Lihat dari Angka-angka Tersebut Bahwa Ekonomi Indonesia Tumbuh Relatif Cukup baik Namun Yang perlu Kita waspadai Adalah Ketidakmampuan Negara-negara Lain Mengatasi Pandemi COVID-19 Tidak Sesukses Kita Ketidakmampuan Mereka Untuk Berdapat Indonesia Karena Kita Bagian dari Sistem Ekonomi Global Globalisasi Dan Kemudian Ditambah Lagi Dengan Krisis Yang lain Yaitu Perang Rusia Dan Ukraine Memang Perangnya Jauh Di sana Tapi Ini Pemain 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 besar Semua Dua-duanya Terutama Rusia Ini Pemain Besar Dalam Rule Of Game Antara Negara Kecil Berdana Republik Istilahnya Negara-negara Kecil di Pasifik misalnya di Karibia, itu gak akan banyak berdampak. Tapi kalau sudah meribatkan sekelas Rusia yang menjadi pemasok energi nomor BBM nomor 4 dunia pemasok gandum tepung nomor 2 di dunia akan rantainya akan terganggu apalagi Rusia dibalas dengan embargo negara-negara besar sekelas Amerika dan Eropa itu terjadi perang ekonomi bukan hanya perang militer nah ini akan berdampak kepada seluruh dunia nah kalau di daerah-daerah belum merasakan di dunia sudah terjadi dampak ini terasa sekali dampak pandemi covid-covid global yang belum terkendali banyak negara kemudian dampak perang Rusia Ukraine yang berimbas kut sertanya kelompok besar barat ini ini membuat sistem ekonomi global juga menjadi terganggu dan berakibat inflasi-inflasi kenaikan-kenaikan harga biaya hidupnya di tinggi dan lain-lain tidak seimbang antara supply dan demand nah di tengah situasi seperti ini dekan-dekan mungkin di daerah banyak belum yang gak paham betul tentang situasi global tersebut sehingga menganggap bahwa ini gak ada efeknya ke kita tidak ada efek karena pemerintah pusat melakukan langkah yang disebut dengan shock absorber merdam shock breaker ibarat mobil motor itu punya kemampuan untuk apa nama itu spring apa nama itu shock breakernya yang membuat kejutan-kejutan ada lubang-lubang itu menjadi tidak begitu terasa karena pemerintah pusat melakukan subsidi dan subsidi itu berkembang dari 152 di awal tahun asumsi 152 triliun 153 triliun saya ulangi 152 triliun itu seperti digambar bagian bawah itu 52,5 berkembang menjadi 502 triliun ini gak main-main ini jadi keaman-aman kita ini karena ada subsidi dari pemerintah pusat pertanyaannya sampai kapan ampun melakukan subsidi ketika BBM naik terus energi naik terus pangan naik terus tingkat dunia dan kemudian kita harus mengorbankan program-program lain baik program strategis termasuk program-program yang mungkin berdampak kepada program-program yang menjadi program-program wajib standar pelayanan minimal tiap daerah bisa saja nanti di AU akan dikurangi transfer ke daerah akan dikurangi terasa nah oleh karena itu ini yang perlu kita sama-sama bahas jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali di negara kita dan inflasi ini nasional angka nasional itu dikontribusi oleh kerja dari pemerintah daerah makanya Bapak Presiden merilis angka per provinsi kemarin pada kesempatan ini kita sekali lagi perlu memiliki upaya bersama dalam menangani inflasi hari ini kita ingin mendengar secara singkat secara umum apakah apa itu inflasi bagaimana situasi inflasi Indonesia sekarang bagaimana per provinsi nanti kita akan kembangkan ke Kabupaten Kota tolong dekan-dekan Bupati oleh Kota waspadai karena ini kita mau pemilu pilkada elektabilitas di daerah-daerah juga akan ditentukan oleh kemampuan penanganan inflasi ini kemudian apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah apa yang dilakukan oleh pusat dan daerah untuk menangani inflasi untuk itu kita langsung mohon izin memberikan waktu kepada Bapak Doktor mengenai inflasi kita kami persilahkan Bapak Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Desa dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir baik Sarah Luring Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua baik Bapak Ibu sekalian saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri terkait dengan perkembangan inflasi baik secara nasional maupun secara regional betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa berbagai capaian indikator makroekonomi kita sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini menunjukkan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus sampai dengan semester 2 namun demikian yang juga perlu mendapatkan catatan agar kita terus mengupayakan pemulihan ekonomi terus berlanjut maka salah satu tugas kita penting adalah mengantisipasi pergerakan daripada inflasi karena kalau inflasi tidak terkendali seperti banyak negara yang tadi sampaikan oleh Bapak Menteri ini akan mengganggu pemulihan ekonomi kita yang sudah pada semester 2 ini tracknya sudah bagus jadi tugas kita semua Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menjaga inflasi ini supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi seperti negara-negara lain karena inflasi yang tinggi nanti akan berpengaruh kepada daya beli berpengaruh kepada kemiskinan dan seterusnya jadi penting buat kita sama-sama menjaga inflasi baik Bapak Ibu sekalian saya mulai dulu dengan perkembangan inflasi sampai dengan hitungan bulan Juli tahun 2022 karena untuk bulan Agustus itu akan diumumkan oleh BPS pada tanggal 1 Agustus jadi beberapa hari lagi kita akan melihat bagaimana perkembangan inflasi kita baik secara nasional maupun secara provinsi per tanggal 1 Agustus 2022 nah sampai dengan bulan Juli 2022 ya inflasi kita cukup tinggi ya meskipun pada level moderat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya pada bulan Juli ini year on jaringnya sudah mencapai 4,94% dan kalau dilihat ya komponen penting yang juga perlu kita waspadai adalah inflasi bahan makanan dan inflasi energi keduanya itu sudah cukup tinggi ya sampai bulan Juli ini secara year on jaring itu 10,88% dan energi 5,02% gitu ya jadi isu utamanya adalah bagaimana mengendalikan bahan makanan dan juga energi nah kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian ini yang menjadi catatan penting buat kita semua bahwa sepanjang Januari sampai dengan Juli kalau kita lihat andil inflasi yang memberikan andil kepada inflasi terbesarnya itu berasal dari cabai merah bawang merah kemudian tarif angkutan udara bahan rumah tangga dan bensin jadi yang sebelah kiri ini adalah sepanjang Januari Juli artinya Bapak-Ibu sekalian kalau kita mau ngerem inflasi ya lima komoditas yang selalu memberikan andil besar ini bisa dikendalikan oleh kita nah kalau dilihat komoditasnya dua komoditas yang warna coklat itu adalah ya komoditas yang sifatnya volatile volatile itu artinya ya itu sangat dipengaruhi oleh musiman musiman karena cuaca karena gagal panen dan seterusnya ya berarti cabai merah dan bawang merah ini perlu dipantau perkembangan harganya supaya di bulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan kepada inflasi gitu ya poin pertama di sana ya poin kedua juga inflasi yang memang harganya diatur oleh pemerintah ya pemerintah mengatur kembali harga-harga akibat ya kenaikan harga-harga secara internasional misalkan saja ya tarif angkutan udah naikkan harga atau inflasi yang disebabkan karena harga-harga yang diatur oleh pemerintah gitu ya nah jadi Bapak-Ibu sekalian sampai dengan Januari Juli ini kita punya tantangan adalah bagaimana mengendalikan inflasi karena volatile food terakhir yang pemerintah masih dilakukan impor penyelenggaraan dari kenaikan harga secara internasional masuk kepada masing-masing daerah tadi di Antopri ya untuk melihat bagaimana inflasi ini secara spasial secara daerah gitu ya jadi yang pertama saya angkanya adalah berdasarkan 90 kota Menteri BPS hanya menghitung 90 kota Bapak 90 kota yang mewakili inflasi nasional kota dihitung karena 90 kota ini yang ditengarai oleh BPS ini yang memberikan kejolak ekonomi ya jadi dari kota-kota ini yang kita pantau ini mempleksikan kota pengaruh Amerika ekonomi di Indonesia nah yang perlu mendapatkan dari saya adalah ya kepada daerah-daerah yang memang inflasinya sudah melebihi target yang ditatkan oleh oleh kita oleh Bank Indonesia oleh pemerintah gitu ya targetnya kan 3 plus minus 1 ya jadi saya sebutkan saja di Sumatera ini yang cukup tinggi itu ada di Jambi kemudian Bungo kemudian Gunung Sitoli Padang dan Pekanbaru ya ini sudah cukup tinggi ya sudah di atas 6 persen padahal target pemerintah itu maksimal 4 persen ya target Bank Indonesia dan pemerintah itu 4 persen gitu ya kemudian kalau di Jawa ya perlu melepaskan catatan adalah di Serang Serang ini 5,38 kemudian Cilacap dan Tasik Malaya ya kemudian di Kalimantan ini saya ambil yang 3 terbesar saja ya yang nanti masing-masing pulau bisa dilihat di apa di bahan yang sudah dirilis oleh BPS gitu ya di Kalimantan itu ada Kota Baru Tanjung Selor kemudian Sintang sedangkan di Sulawesi itu ada Bau-bau kemudian Watampone dan Luwuk ya sedangkan di Bali Nusra itu Mat Bima Singaraja dan di Papua itu ada Jayapura Merahke dan Timika ini yang sudah di atas target ya pemerintah dan Bank Indonesia gitu ya nah kemudian ya dari masing-masing wilayah itu adalah cara membacanya sama ya Bapak Ibu bisa melihat rilis BPS di masing-masing provinsi untuk melihat kera-kera andil inflasi di masing-masing daerah itu apa yang menyebabkan inflasinya tinggi gitu ya nah sebagai rangkuman dari 67 kota yang dihitung oleh BPS kota inflasinya ini penyumbang utamanya kurang lebih masih sama secara nasional jadi persoalan cabai merah bawang merah itu terdapat di semua wilayah ya jadi sekali lagi dari 90 kota yang kita hitung inflasinya 67-nya itu sudah melewati antar batas gitu ya dan kalau kita lihat komoditas utamanya di beberapa kota tadi yang saya sebutkan itu ada cabai merah kemudian bawang merah ada rokok kretek kemudian ikan tongkol dan angkutan udara gitu ya jadi sebarannya kurang lebih itu penyebabnya tapi untuk mendalami masing-masing wilayah masing-masing kota bapak ibu sekalian perlu melihat kira-kira andil yang memberikan andil terbesar dalam inflasi masing-masing daerah itu apa dan itu perlu mendapatkan catatan penting bagi bapak daerah mendalik harganya gitu ya nah jadi ini hanya seberuntuh bagi kita melihat soal kita kepada portfaktor yang memberikan andil inflasi di masing-masing daerah gitu ya jadi catatnya adalah sudah ada 67 kota nih yang harus kita perhatikan karena itu sudah melebihi target dari pemerintah dan Bank Indonesia kemudian bapak ibu sekalian coba kita lihat sekarang dari lima faktor utama tadi bagaimana perkembangan harganya sampai dengan Agustus ini memperlihatkan sampai dengan akhir Agustus ini ini adalah data terbaru yang kita kumpulkan dari 90 kota ini sudah hampir rampung dan besok akan kita rilis tanggal 1 kurang lebih gitu ya coba kita lihat cabai merah gitu ya cabai merah di Agustus ini kalau dibandingkan Agustus tahun lalu itu masih lebih tinggi atau masih meningkat 158,27% bacanya begitu ya karena ini adalah dibandingkan dengan Agustus tahun 2021 gitu ya kemudian bawang merah ya bawang merah di Agustus ini kalau dibandingkan dengan Agustus tahun lalu ini masih mengalami kenaikan harga 9,88% tetapi kabar baiknya bawang merah ini kalau dibandingkan dengan Juli itu sudah lebih rendah ya kenaikan harganya artinya upaya kita semua mengatasi pergerakan harga bawang merah itu sudah kelihatan karena di Agustusnya sudah mengalami penurunan kemudian gas LPG 3 kg ini harganya terpemerintah harganya relatif masih sama persen kalau dibandingkan dengan Agustus tahun lalu demikian juga bensin ya bensin ini kalau saya bandingkan dengan Agustus tahun lalu masih ada peningkatan 5,75 dan ini harganya flat ya karena memang kenaikannya hanya di bulan April ya kemudian angkutan udara angkutan udara juga seperti arahan Pak Presiden kemarin ya bahwa ini perlu disesuaikan harganya meskipun harga yang kita nikmati sekarang di Agustus ini masih lebih tinggi dari Agustus tahun lalu tapi trennya sudah mulai menurun dibandingkan bulan Juli gitu ya nah jadi Bapak Ibu sekalian ya dengan melihat perkembangan harga ini kita nanti bisa memperkirakan di masing-masing daerah ini kira-kira andil inflasinya itu berasal dari mana saja dan ini perlu dipantau dari waktu ke waktu supaya nanti pergerakan perbulannya itu bisa bagus dan bisa memberikan penurunan kepada inflasinya nah kemudian saya masih masuk ke yang penyumbang sekarang masuk ke penyumbang inflasi terbesar jadi Bapak Ibu sekalian dalam menghitung inflasi itu kita ada bobot bobot yang menentukan besaran inflasi artinya apa kalau beberapa harga ini naiknya tinggi maka dia pengaruhnya ke inflasi besar dalam bobot penghitungan itu besar nah yang pertama sewa rumah sewa rumah itu dalam penghitungan inflasi ini masih ada kenaikan dibandingkan dengan Agustus tahun lalu kemudian kontrak rumah telur ayam meras yang beberapa hari ini menjadi isu kita itu juga naiknya cukup tinggi 17,6% dan lebih tinggi dari bulu Juli kemudian beras juga beras di beberapa titik meskipun sempat bagus selama Januari sampai Juni harganya flat tetapi sampai dengan Agustus ini ada kecenderungan naik dibandingkan dengan Agustus tahun lalu kemudian tarif listrik ini harga diatur pemerintah juga naik di Agustus ini dibanding Agustus tahun lalu maupun dibandingkan dengan Juli juga biaya ponsel masih tumbuh positif dibandingkan bulan yang lalu jadi Bapak-Ibu sekalian saya ingin memberikan penjelasan bahwa kita penting untuk mengendalikan harga-harga yang bebotnya besar di dalam inflasi karena ini naik sedikit saja pasti inflasinya tinggi nah bebot itu ditentukan dari mana adalah ditentukan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalau komunitas itu paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik makanan dan bukan makanan artinya bobotnya besar maka kita semua wajib mengendalikan harga barang-barang yang memiliki bobot besar dalam penghitungan inflasi ya misalkan beras itu peringkatnya ketiga terbesar maka kita semua wajib menjaga harga beras supaya tidak terjadi kenaikan karena beras naik sedikit itu akan memberikan dampak inflasi yang besar kepada inflasi kita di masing-masing nah berikutnya saya memberikan kepada hal-hal yang memang kita belum bisa mengatakan nasional karena ada sebagian komunitas tangan ini masih tergantung dari luar negeri jadi kalau ini ya tadi ada hal-hal yang bisa kendalikan di domes ada hal-hal yang memang kita harus terima ya karena tadi Pak Menteri menyampaikan ya harga-harga internasional naik ini pasti akan berdampak kepada kita gandum ini kita masih impor cukup di Bapak Ibu kan bisa lihat bagaimana pergerakan volume impor dan pergerakan internasionalnya pasti ini kita konsumsi jadi menjadi kebutuhan kita gandum untuk roi dan seterusnya nanti ke depan kalau harga internasionalnya bertumbuh maka akan berdampak pada industri yang mengkonsumsi barang-barang impor khususnya bahan gitu ya jadi kita tidak bersendalikan yang bisa kita menggunakan adalah hanya merubah pola konsumsi di masyarakat dan itu harus yang Presiden mengarahkan kita semua bagaimana kita melakukan substitusi untuk gandum misalkan ini sudah dilakukan di beberapa wilayah gitu ya tapi merubah semua itu butuh waktu panjang supaya kita berdaulat secara pangan gitu ya nah jadi beberapa komoditas yang masih diimpor ya gandum dan selin gula daging jenis lembu ini ini yang memang kita pasrah kepada jangka pendeknya hanya pasrah kepada harga internasional jangka menengah jangnya untuk melakukan perspektifikasi dari produk pangan kita supaya pola konsumsi kita itu betul-betul berasal dari pangan yang produksi dalam negeri nah kemudian bagaimana perkembangan harga-harga bagus sekalian akibat kita melakukan impor kepada produk tertentu ini yang tadi saya katakan karena harga internasionalnya meningkat terpaksa industri melakukan penyesuaian kepada harga-harga tepung terigu misalkan di Agustus kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu sudah tumbuh 22,31% nah karena di naikannya lebih tinggi dibanding Juli sudah dipastikan bulan Agustus nanti tepung terigu sarah year on year akan memberikan andil inflasi pada kita gitu ya kemudian mie keriting itu juga bahan bakunya dari gandum kemudian mie basah dan lain sebagainya termasuk tahu mentah ini beberapa komoditas yang ditengarai itu bahan bakunya dari impor dan harga internasional cenderung naik ini akan memberikan dampak kepada kenaikan produk turunannya dalam negeri yang itu harus kita lakukan antisipasi secara menyeluruh gitu ya nah kemudian Bapak-Ibu sekalian saya ingin menunjukkan kenapa misalkan cabai merah ini dan bawang merah ini selama 6 bulan ini mengganggu inflasi kita ya jadi kalau kita lihat di peta ini Bapak-Ibu sekalian memang persoalan distribusi dari sentra-sentra produksi kepada konsumsi itu masih menjadi hambatan di kita ya yang sebelah kiri ini adalah sentra produksi ya misalkan yang cabai merah itu ya yang warna pekat itu adalah sentra produksinya ya misalkan cabai merah itu ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur ya yang warnanya semakin gelap itu produksinya semakin banyak dan kita bisa melihat sebelah kanannya ya bagaimana harga-harga yang bukan sentra produksi ini ada sebelah kanannya ya terlihat bahwa di beberapa titik yang bukan sentra produksi ini harganya cenderung tinggi yang warna hitam itu adalah yang marah merah pekat itu menunjukkan harganya tinggi jadi persoalannya adalah kita perlu mengatur pola distribusi dalam negeri ya karena tidak semua ya di wilayah kita itu mampu memproduksi cabai merah dengan jumlah yang cukup ya mungkin gerakannya adalah ya kalau masing-masing punya lahan ya punya punya lahan yang bisa menanam dalam tambu lamput dan sebagainya cabai merah itu untuk memenuhi konsumsi rumah tangga itu juga bisa merupakan salah satu cakra selain mengatur pola distribusi gitu ya nah kemudian juga sama bawang merah bawang merah itu sentral produksinya ya di apa sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur ya dan sebagian Sumatra ya yang warna pekat yang warna pekat gitu ya dan ini juga perlihatan bawang merah itu tadi saya sampaikan ini memberikan andil inflasi kepada semua daerah ya beberapa daerah yang warna pekat itu harganya cenderung tinggi karena dia bukan sentral produksi gitu ya jadi Bapak-Ibu sekalian persoalan pangan memang satu diantaranya adalah tadi karena volatile food penyumbang inflasi karena itu perubahan musim dan sebagainya tetapi hal lain adalah persoalan pola distribusi kita yang memang harus kita tangani bersama-sama gitu ya nah bagaimana dengan telur telur ayam ras yang sekarang telur ayam ras juga demikian bahkan telur ayam sentral produksi terakhir itu ada di Jawa Timur ya dan ini lihat Bapak-Ibu sekalian tidak semua provinsi itu memiliki produksi telur ayam ras yang cukup gitu nah akibatnya bisa dibayangkan kalau dia hanya terfokus ke beberapa provinsi maka kalau persoalan distribusi belum bisa kita tangani maka terjadi beberapa harga di beberapa tempat itu cukup tinggi gitu ya misalkan telur ayam itu tinggi sekali ya di atas 32.000 rupiah ya sampai dengan Agustus ini ya beras ya beras tadi misalkan mungkin kita bisa mengandalkan harga beras ya tetapi juga persoalan yang perlu dihadapi adalah tadi tidak semua provinsi adalah sentra produksi padi oleh karena itu persoalan distribusi juga menjadi tantangan kita semua untuk menjaga beras ya sekali lagi beras andilnya besar ya kalau harga beras jolak maka infrasinya dipastikan akan tinggi begitu ya dan ini punya lama kemarin tahun tahun sebelumnya ya Menteri Sampor 22.000 rupiah 22.000 rupiah kita bisa menjaga pemerintah buka naik di sini dulu 32.000 rupiah kemudian 27.3 di harap dan jolak bensin naik lagi 87.000 rupiah dan solar naiknya 104.8% akibat kenaikan BBM itu karena BBM digunakan untuk konsumsi seluruh hampir seluruh sektor maka inflasi kita itu di 17.11% gitu ya jadi pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya dari kita yang memberikan impak kepada inflasi demikian juga misalkan di tahun 2013 2014 juga pemerintah dua kali juga satu kali di di tahun 2013 dan 2014 ya dua tahun bertutup ada kebijakan kenaikan BBM di situ inflasi 0,38 dan 8,36 jadi baik-baik sekalian Pak Menteri saya laporkan kenapa dampak dari kenaikan BBM ini lebih rendah daripada di tahun 2005 misalkan karena ya di tahun 2013 2014 itu kebijakan bantuan sosialnya sudah mulai bagus ya sehingga dampak daripada inflasi itu bisa ditekan terutama pada golongan menengah dan rentan itu yang bawah gitu ya bawah dan rentan kemampu diredam dengan bantuan sosial maka dampak inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya nah kemudian yang juga menjadi catatan tadi saya katakan hati-hati kepada inflasi kenapa karena pada waktu 2005 ada inflasi yang tinggi maka konsumsi rumah tangga yang sekarang ini menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kita ya itu dari 4% turun menjadi 3,2% Pak Ibu sekalian jadi pertumbuhan ekonomi kita itu 56% itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga kalau ada inflasi tinggi kemudian menggerus pengeluaran rumah tangga maka dampak besarnya adalah kepertumbuhan ekonomi ya pelajarannya tahun 2005 begitu inflasi tinggi ya konsumsi rumah tangganya 4% itu tinggal 3,2% ya sebagian juga di tahun 2013-14 ya konsumsi rumah tangganya turun dan ini perlu mendapatkan perhatian kita semua ya jangan sampai inflasi kita tinggi di masing-masing daerah yang akan mengerus daya beli masyarakat dan nanti ekonomi akan turun ya cukup sedifikan karena pengaruhnya kepada konsumsi pemerintah gitu ya yang terakhir dari saya Pak Menteri Ijen menyampaikan adalah kepada kemiskinan inflasi misalkan kalau BBM naik kemudian pengaruh ke inflasinya tinggi maka itu kepada kemiskinan disana terlihat ya dulu ya begitu ada kenaikan cukup tinggi di BBM inflasinya tinggi 17% itu kemiskinannya langsung naik menjadi 17,75% Pak Ibu sekalian ya jadi kita sudah cukup bagus ya menjaga pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan di bawah satu digit gitu-gitu ya tapi jangan sampai kita semua lengah ya tidak bisa mendalikan itu bisa berdampak kepada hal yang lebih besar adalah masalah tingginya angka kemiskinan yang perlu diwaspadai dan ini akan berdampak luas gitu ya mungkin sebagai catatan penting mengenai inflasi perlunya kita semua mengendalikan harga dari masing-masing masing-masing cara ya daerah itu yang membakar atau andil insinya apa saja yang itu perlu dipantau perkembangannya satu itu ya yang kedua komoditas-komoditas yang andilnya besar kepada inflasi tadi sudah saya sampaikan itu perlu dipantau perkembangan harganya ya tadi beras cewa rumah kemudian beberapa komoditas yang andilnya besar itu yang bobotnya besar dalam inflasi ini perlu dijaga perkembangan harganya gitu ya karena itu yang memberikan yang paling banyak konsumsi oleh serakat di masing-masing daerah gitu ya mungkin dua hal itu Bapak Menteri yang saya sampaikan ya pada kesempatan yang baik ini supaya ya kita semua mempunyai komitmen yang baik mengendalikan harga di masing-masing daerah karena kalau di masing-masing daerah sudah bagus harganya bisa dikendalikan maka inflasi sarana asrononya otomatis akan bisa terjaga dengan baik demikian yang bisa saya sampaikan mohon kurang lebih bila ada kekurangan mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Menteri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Dr. Margo Yowono Kepala Badan Pusat Saksistik rekan-rekan semua kita bisa mendapat gambaran bagaimana inflasi yang terjadi di negara kita termasuk provinsi-provinsi dan beberapa kaupaten yang tadi sudah disampaikan beliau berikut apa faktor-faktor penyebabnya dan beliau menyampaikan beberapa saran solusi untuk tingkat pusat maupun daerah inflasi kita masih relatif masih 4,94 secara nasional makanya beliau menyampaikan ada beberapa daerah di atas angka itu itu perwaspada meskipun masih relatif terkendali tapi kita tidak boleh lengah untuk itu bagaimana data inflasi ini dari presiden terutama supply informasi badan pusat statistik dan bank Indonesia untuk itu kami mohon kepada putih gubernur Indonesia bapak 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 ibu menyampaikan inflasi serta langkah-langkah B juga saran kepada pemerintah daerah untuk menanganinya kami persilahkan mungkin lebih kurang 10-15 menit pak untuk memberikan waktu kepada nantinya pembicara yang lain terima kasih kami persilahkan pak terima kasih pak menteri yang hormat pak mendagri pak wang mendag bapak ibu semua yang hadir di dalam forum yang penting ini kami dari bank Indonesia akan melengkapi informasi yang tadi disampaikan oleh ketua BPS pertama tentunya sepakat dengan assessment maupun juga yang disampaikan oleh pak menteri bahwa inflasi sekarang menjadi salah satu tantangan untuk makroekonomi Indonesia sampai dengan paling tidak di bulan ini perkiraan bank Indonesia juga sampai dengan akhir tahun 2022 inflasi ini akan menjadi salah satu bagian yang perlu harus terus kita lihat di tengah-tengah perekonomian domestik tumbuh dengan sangat baik bagaimana kita ketahui di turun kedua yang lalu DB kita bapak ibu semua kalau kita melihat di dalam slide ini memang intinya kita melihat inflasi ini merupakan permasalahan global isunya berasal dari dua hal pertama adalah isi yang terkait negara sekitar 35 negara ini saat ini melakukan proteksi untuk melakukan ekspor pangan ke negara-negara lain sekitar 40 kebijakan perdagangan proteksi dari 35 negara tersebut dilakukan artinya memang semua ini sekarang semua negara melakukan tutup pintu dari sisi menjaga keamanan pangan mereka masing-masing ini tentunya akan berdampak kepada kenaikan harga komoditas secara global bagi Indonesia bagi Indonesia sebenarnya ada dua hal pertama adalah ini merupakan sisi positif kita mendapatkan benefit dari devisa ekspor kita yang berasal dari sumber daya alam yang meningkat tinggi Indonesia termasuk negara yang dicatat merupakan negara yang diuntungkan dengan kondisi saat ini namun demikian Indonesia juga merupakan net import untuk beberapa komoditas sehingga tentunya ini berdampak kepada harga industri kita yang merupakan mendapatkan input dari import nah kalau kita melihat sampai dengan hari ini sekitar kenaikan harga sudah mencapai sekitar 30 sampai 35 persen pangan sendiri mencatat kenaikan hingga sekitar 43 persen jadi tidak salah kalau memang transmisi daripada harga pangan global kepada harga domestik ini tidak tertahankan kemudian di dalam negeri sendiri ada dua faktor tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala BPS bahwa pertama terkait dengan harga volatile food atau yang terkait dengan harga pangan kejualan ini sudah mencapai 13,47 persen sampai dengan posisi bulan Juli hari harga yang diatur oleh pemerintah atau Amnesty Prices juga sudah meningkat 6,5 persen 2 inflasi ini yang sekarang menarik harga domestik kita IHK kita ke level 4,94 persen memang kita masih diuntungkan dari sisi inflasi dari sisi permintaan atau istilahnya core inflation yang masih stabil di sekitar 2,8 hingga 2,9 persen yang artinya memang permintaan masyarakat relatif masih belum kuat di tengah ekonomi sendiri masih baru bergerak ke atas ini yang tentunya masih bisa menahan inflasinya tidak meningkat tinggi meskipun tetap kita melihat IHK nya sendiri potensinya akan jauh dari perkiraan kita target kita sampai dengan posisi 4,90 di atas dari target kita maksimal 4 persen secara spasialnya seluruh daerah tadi juga sudah disampaikan ini mencatat kenaikan inflasi di atas 4 persen ini tentunya menjadi perhatian kita semua kalau kita mampu mengadres dua hal yaitu yang terkait dengan inflasi pangan dan emisor prices kita diuntungkan pertama terkait dengan emisor prices bahwa pemerintah untuk energi menaikkan kompensasi energi sehingga mampu menstabilkan harga energi domestik namun demikian terkait dengan pangan ini memang menjadi catatan kita dengan volatile food 11,47% ini di atas daripada target 4% atau maksimal 5% di dalam bobot inflasi sendiri inflasi pangan itu sekitar 16% tetapi kalau kita bedah kepada kelompok masyarakat menengah bawah itu bahkan bisa mengambil komposisi hingga 40 sampai dengan 60% dari pendapatan mereka jadi bisa dikatakan bahwa inflasi pangan ini tentunya menjadi suatu hal yang harus kita atasi kalau kita bisa menurunkan paling tidak dari 11%, 11,47% ke level 5% atau maksimal kekisaran 5% hingga 6% tentunya kita akan bisa menjaga IHK kita kekisaran 4% atau bahkan 5% oleh karena itu memang kalau kita melihat ke depannya Bapak Ibu Sumat tentu kita juga melihat bahwa tantangan untuk inflasi pangan ini sendiri masih cukup tinggi khususnya terkait dengan globalnya kenaikan harga komunitas global masih cukup menjadi perhatian karena masih di level yang tinggi kemudian kita juga melihat permasalahan yang selalu muncul di dalam ekonomi kita di dalam struktur inflasi di domestik adalah kesenjangan pasokan yang terjadi antar waktu misalnya masa panen dengan masa kering kemudian juga antar daerah daerah yang surplus dengan daerah yang mengalami defisit dari sisi pangan dan ini tentunya juga harus dilihat juga kalau seandainya permintaan domestik dari sisi PDB kita terus meningkat potensi dari permintaan masyarakat juga akan naik sehingga mulai akan mendorong permintaan kepada sisi pangannya kami juga mencatat dari sisi harga yang diatur pemerintah harga energi juga seiring global yang juga masih meningkat mobilitasnya meningkat sehingga permintaan energi juga terus meningkat di samping tentunya dari sisi inflasi permintaan juga tidak bisa dihindari kalau seandainya memang ekspektasi inflasi juga terus meningkat dengan resiko nilai tukar yang juga harus terus kita jaga Bank Indonesia memperkirakan untuk 2022 potensi inflasi akan diatas 4% kalau kita melihat rentangnya adalah 2 sampai dengan 4% 3% plus minus 1% untuk 2022 kemudian kita akan berada di atas batas atas kita 4% kita pernah mengalami juga 2 tahun sebelumnya pada masa pandemi inflasi kita di bawah di luar pada atas bawah tahun 2022 kita akan berada di atas atasnya karena akhirnya kebijakan yang harus kita ambil apa mitigasi untuk mengatasi inflasi ini pertama Bank Indonesia permasalahan inflasi IHK khususnya dari sisi permintaan menjadi penting ekspektasi inflasi harus kita jaga kita harus dan pada akhirnya Bank Indonesia setelah cukup lama menahan suku bunga di minggu yang lalu harapannya adalah ini memberikan sinyal kepada pasar permintaan tentunya permintaan sendiri masih sedang tumbuh dari kita keluar dari pandemi namun demikian nanti dengan kebijakan yang lainnya kita akan terus mendorong dari sisi pertumbuhan jadi imbangan antara kebijakan yang sifatnya ketat dengan sifatnya longgar akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia yang kedua adalah kita langsung kepada addressing permintaan timpangan yang tadi yang sudah disampaikan kontribusinya cukup tinggi khususnya pada kelompok masyarakat menengah bawah tantang total food itu masalah pasokan kontinuitas dari pasokan kemudian masalah akses pemasaran yang sifatnya kadangkala menjadi terbatas dan juga adanya disparitas antar waktu antar daerah sehingga tentunya bagaimana kita ketahui bahwa gerakan nasional pengendalian inflasi melalui TPIB adalah mengadres empat hal keterjangkauan harga ketersediaan pasokan bagaimana terus menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat komunikasi efektif kami melihat pada akhirnya di dalam periode yang jangka pendek ini paling tidak sampai dengan akhir 2022 khususnya kita mengadres dari sisi arahan Bapak Presiden di dalam Rakornas pengendalian inflasi di tanggal 18 Agustus yang lalu itu paling tidak kita harus fokus kepada beberapa hal gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini merupakan langkah-langkah pengendalian dari sisi pasokan secara lebih integratif lebih masif lebih cepat dan juga berdampak nasional dengan tentunya pengendalian komoditas pangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita mencatat tadi paling tidak tiga yang terkait dengan cabai yang terkait dengan bawang dan sejumlah komoditas lainnya paling tidak itu dua dulu yang menjadi bagian yang utama sehingga fokus programnya yang ini merupakan sinergi antara pusat daerah kita akan rakor pusat inflasi pangan dalam waktu dekat paling tidak tujuh fokus program kita yaitu adalah pertama bagaimana terus melangsungkan operasi pasar dan KPSA serta pasar murah ini merupakan fokus di jangka yang sangat pendek yang perlu didukung tentunya dengan ketersediaan dana termasuk belanja terduga dari APBD ini semua masih in line dengan arahan Bapak Presiden di 18 Agustus yang lalu kemudian perluasan untuk kegiatan antar daerah yang tentunya didukung dengan bagaimana subsidi transportasi dan juga digitalisasi Bank Indonesia sudah siap untuk melakukan poin pertama dan poin kedua dari sisi bantuan-bantuan yang sifatnya baik itu financing maupun fasilitasi lainnya dan yang ketiga adalah optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis ada poin yang keempat yang terkait dengan pasokan bagaimana kita melakukan gerakan tanam cabai yang sifatnya urban farming di perkarangan rumah masing-masing kemudian juga pengembangan replikasi best practices terkait dengan kluster cabai kita agak fokus kepada cabai dan bawang tentunya dalam sisi bagaimana mengatasi tekanan invasi pangan terutama dari dua komunitas ini dan yang lain adalah terkait dengan sifatnya di jangka menengahnya sebagai lanjutannya adalah peningkatan pemanfaatan untuk alat mesin pertanian kemudian sarana produksi kemudian penguatan informasi pangan data dan informasi pangan bapak 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 semua data informasi pangan juga menjadi salah satu bagian untuk kita lebih memetapkan antara daerah surplus dan daerah defisit kemudian antara daerah-daerah yang memerlukan segera pasokan distribusi pasokan yang lancar dan itu perlu didukung dengan konteks teknologi informasi komunikasi dan distribusi tapi semua merupakan tujuh fokus program yang harapannya di dalam jangka pendek akan dilakukan dalam bentuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang akan dilakukan serentak sebagai sinergi kebijakan pusat daerah meliputi kementerian lembaga terkait bersama juga dengan Bank Indonesia Bapak Menteri kami selesaikan dan kembali ke Bapak terima kasih terima kasih banyak Deputi Gubernur BI yang mewakili Gubernur BI mungkin sudah berjumpa kemarin akan kepada Bapak bahwa sudah mulai dari Jelapak tadi dan hadir baik terlalu ada kebaran pusat statistik tadi sudah menyampaikan tentang inflasi dan langkah-langkah termasuk semua provinsi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan kemudian ada Menteri yang mewakili Gubernur BI tadi deputi kemudian juga recording in progress Terima kasih. Selain pertama silakan. Jadi COVID ini kita lihat masih belum dihentikan sama sekali. Jadi data ini. Kemudian kalau kita lihat dunia juga masih dihadapkan perang. Tadi saya baru baca lagi literatur baru bahwa harga minyak ini pun akan masih berfluktuasi di atas 100 dolar. Dan itu akan berat buat kita dan bukan hanya kita saja, seluruh dunia akan mengalami. Tadi misalnya cadangan minyak Amerika hari ini dikurangi 3 juta barrel, cadangan strategisnya. Dan itu memberikan indikasi ke market bahwa harga crude oil itu masih bisa naik ke depan. Kemudian dunia dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan energi. Masih berlangsung lama saya sudah singgung tadi kalau kita lihat di sini. Dan itu berdampak ke harga komunitas lainnya. Memang berfluktuasi di kita seperti batu bar dan sebagainya. Tapi crude oil seperti tadi minyak dan juga 750 ribu bel kita impor akan bermasalah ke kita ke depan. Dunia juga masih dihadapkan pertantangan perlambatan energi dunia. Saya kira kita lihat ini ekspresi di Amerika. Maka itu Amerika sangat khawatir kalau harga crude oil ini berlama-lama di atas 100 dolar. Kemudian juga pendampak zero ke COVID policy di Cina itu berdampak karena di Cina sekarang juga kekeringan yang luar biasa yang belum pernah mereka alami. Ini juga menjadi masalah ke depan. Kemudian kalau kita lihat sudah di beberapa negara ada uru hara asibat ini. Kemudian juga kalau kita lihat seperti di Amerika kita lihat misalnya maju terdampak kenaikan harga slide-nya terus yang tinggi. Ini juga saya pikir perlu kita lihat next slide yang di Indonesia belum terjadi semacam ini tapi kita perlu waspadai. Kemudian saya masuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia puluh dengan cepat, tumbuh di atas 5 persen. Tapi ini pun kita harus hati-hati semua karena policy yang bisa berdampak juga ke sini. Jadi kita masih tumbuh 5,44 persen. Kita masih confidence ya kuartal 3 ini bisa di 6 persen tapi itu dengan data yang kita lihat di atas ini. Data tadi mengenai mobilitas masyarakat, keluar rumah dan juga apa namanya ini indeks belanja kita juga. Kemudian investasi menunjukkan kinerja yang tinggi. Memang kita ini masih sangat diminati oleh orang lain untuk investasi. Masih 35,5 persen dan kemudian ekspor kita masih tumbuh dengan sangat baik. Itu mendorong surplus dari ekspor kita selama 27 bulan terakhir ini positif yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kemudian infelansi yang sekarang menjadi tantangan besar. Jadi saya sudah antar tadi kita, sekarang bagaimana kita menghadapi inflasi ini supaya bisa kita maintain di bawah 7 persen. Ini yang menjadi masalah pokok itu sebenarnya adalah pangan. Kalau energi atau maaf, maaf pangan dengan energi. Kalau masalah apa namanya, core inflasi kita masih 2,84 persen. Tapi kalau kita lihat dengan slide ini sekarang, itu yang paling parah itu adalah pangan. Pangan itu sampai 11,4 persen. Nah, apa yang itu di situ? Ada cabai merah, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, daging ras, tomat. Jadi ini barang-barang yang menurut saya bisa kita kembangkan di rumah kita masing-masing. Nah, saya minta tadi teman-teman gubernur, pangdam, kapolda, semua kita. Ini barang yang saya waktu itu kumandan Korem tahun 1991, 1992, 1993 di Madiun. Saya pernah bikin dulu di apa namanya, di hidroponik. Untuk supaya pangan waktu itu juga jangan sampai kita kurang. Jadi maksud saya, ayo teman-teman kita semua untuk kita bersama-sama menjaga inflasi ini. Jangan yang pakai terlalu canggih-canggih. Pokoknya dia nggak kekurangan bawang, nggak kekurangan dia cabai, nggak kekurangan dia cabai rawit, dan kekurangan telur ayam, daging ayam, itu sudah akan mendampak pada yang kurva. Karena kurva ini yang menjaga kita. Kekanan inflasi hingga Juli mayoritas terdiri di Sumatera. Jadi Sumatera ini, kalau ada para pemuda dari Sumatera, di tempat Anda yang paling banyak itu. Di Jambi, Bungong, Gunung Sitoli, Kota Baru, Bambau-Bau, Bulungan, Padang, dan seterusnya. Saya kira bisa dilihat slide kiri ini, mana tadi provinsi-provinsi yang kena. Nah, komoditi penyumbang inflasi terbesar kota Jambi, misalnya kita lihat cabai merah. Jadi gubernur, bupati, wali kota, saya minta untuk orang melihat ini, slide nomor 15. Begini, jadi tadi Anda tepatnya di situ. Dan ada lagi telur ayam, bawang merah. Jadi yang paling besar itu adalah cabai merah. Kemudian penyumbang terbesar di Kabupaten Bungo, misalnya. Itu cabai merah 2,88. Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam itu saja? Sehingga tadi kita ada melakukan apa yang saya sebut, preemptive strike. Jadi kita sudah melakukan serangan-serangan lebih dulu dengan menanam itu tadi. Inflasi tertinggi cabai merah mayoritas terjadi di Sumatera. Seperti bawang merah terjadi di kawasan Sulawesi, Maluku, Papua, serta Sumatera. Kenapa kita tidak dorong? Jadi mohon dana desa bisa digunakan, dana lain yang kemarin Presiden sudah sampaikan. Nah, 19 kota kabupaten berada di Pulau Sumatera, 7 kota kabupaten berada di kawasan Sulampua, 6 kota kabupaten berada di Pulau Sumatera. Saya kira, tolong sampai. Jadi kita dalam keadaan seperti sekarang harus empat. Saya ulangi, empat. Kita seperti kalau bahasa tentu dulu Perang Rakyat Semesta. Kita bersatu padu menghadapi. Karena ini bukan hanya masalah kita, masalah kita rame-rame, masalah dunia. Nah, melihat tren 10 tahun terakhir, kenaikan harga berapa komunitas pangan, diantisipasi pada 4 bulan terakhir. Jadi kita lihat ini, kita coba. Jadi tim saya membuat studi dalam 10 tahun terakhir. Itu 4 bulan ke depan ini, ini yang harus kita waspadai. Jadi misalnya telur ayam, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit. Saya mohon teman-teman sekalian, nanti slide yang bisa dikopi, dilihat di tempat masing-masing, ini yang menjadi masalah. Ayo kita rame-rame menyelesaikannya, dengan juga dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kabupaten, kota dengan historis kenaikan inflasi yang volatile, FUDS, pada akhir tahun, perlu langkah antisipasi daerah tersebut. Ini ada slide, saya mohon nanti Pak Mendagri bisa di-share ke seluruh kabupaten, itu kabupaten penyumbang inflasi Bermater, Desember 2018-2019, Jambi, Palembang. Nah, ini Jambi, saya lihat sering. Kemudian penyumbang inflasi cabai rawit terbesar, pada Desember 2018 itu, bau-bau, kendari, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat tadi masalah kita itu tadi, seperti Sunsu bilang, kenali dirimu, kenali musuhmu, seratus kali, seribu kali kita perang, seribu kali kita menang. Jadi sekarang kita kenali musuh-musuh kita ini, dan kenali kemampuan kita, apa yang disedihkan pemerintah tadi, dana untuk itu sangat cukup untuk melakukan ini. Meski mulai menurut, masih tingginya harga minyak mentah di dunia, mendorong meningkatkan gap harga ekonomi, dan harga perjualan pertalian dan solar. Ini memang nggak ada pilihan kita di seluruh dunia. Sekarang kita ini sudah subsidi 502 triliun. Kan kalau subsidi ini kita bisa kurangi, kita alihkan tadi kepada kegiatan lain, itu akan lebih bagus. Nah, seperti saya lagi di Bali sekarang, misalnya semua bertahap kita lakukan untuk pesepeda motor listrik, mobil listrik, B40, bus listrik, itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan nanti energi fosil. Dan itu akan mengurangi kegantungan kita. Sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita membuat debat-debat atau di daerah masing-masing yang tidak perlu. Karena semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui. siapapun dia. Kemudian harga tinggi perkiraan over quota, saya kira Bu Ani sudah menjelaskan ini, saya tidak perlu menjelaskan. Nah, selain harga pangan, dampak second round effect pada biaya ini perlu kita perhatikan, yaitu logistik pengangkutan barang, terutama akibat kenaikan harga solar menjadi perhatian. Nah, ini juga Presiden sudah memberikan arahan pada kita kemarin, bahwa semua apa yang kita bisa gunakan untuk menservis tadi angkutan, untuk membantu angkutan, untuk menolong kaya kita, dan kita semua keempat. Bukan susulan kaya miskin ini, tetapi adalah bahwa ini adalah masalah dunia juga yang terjadi di Indonesia. Dan kita tunjukkan ke dunia, kita juga mampu mengatasi masalah kita. Nah, ini seperti kenaikan dampak kenaikan harga BBM kepada inflasi tiap kenaikan harga 500 liter dan selanjutnya. Nah, ini juga tadi dampak ini semua sudah saya pikir sudah disiapkan tools-nya. Saya minta tinggal nanti Pemda, TNI, Polri di sana bersama-sama kerja seperti kita menanganin COVID kemarin itu. Pemerintah telah menyiapkan bantuan, antisipasi kalau akan ada kenaikan harga BBM seperti ter-translate berikutnya ini. Kita lihat semua jalan. Jadi, dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan. Sehingga inflasi kita bisa jaga, kita yang 11,4% dari tadi inflasi pangan itu bisa kita turunkan. Saya kira semua akan menjadi lebih baik. Dan sebagai penutup dari saya, diharapkan pada tantangan ekonomi global dan domestik penanganan terintegrasi seperti kita melakukan COVID. Jadi, kalau kita kompak, jangan salah menyalahkan. Saya kira akan bagus. Mendagri, saya kira kemarin dengan diskusi nama saya dalam itu saya kira kita akan bisa mengatasi ini. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi asal kita kompak. Jadi, orang yang tidak terlalu paham jangan terlalu berkomentar. Tapi, kita juga tidak bisa menghindari seperti waktu COVID dulu banyak mengomentari kita. Tapi, at the end kita buktikan bahwa kita bisa. Ini pun saya kira kita akan buktikan bahwa kita bisa kalau kita semua kompak. Pemerintah Pusat, Kementerian Lembaga dan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Pemprov, Pemkot, dan TNI Polri. Kita jadi satu. Kalau kita satu, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. penutup saya dari ketidakpastian ekonomi global, slide 27, di Indonesia diharapkan tantangan ekonomi yang tidak mudah. Meski Indonesia berada pada posisi yang baik, tapi masih kita harus super hati-hati menghadapi inflasi, terutama inflasi pangan dan energi. Saya mohon kita semua keempat. kedua, menghadapi tantangan tersebut, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagai penanganan pandemi COVID-19 dengan tujuan utama meninggalkan beban ekonomi masyarakat kita semua. Dan juga saya berharap kita semua bahu-membahu, tolong-menolong. Yang ketiga, untuk itu saya minta Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdan, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kapolsek Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022. Saya minta diidentifikasi dengan rinci ketersediaan suplai perkinahan sampai akhir tahun dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Semua kita siapkan cold storage kalau bisa segera kita buat sehingga nanti tidak ada lagi over supply. Jadi kalau pas waktu itu lebih ya kita taruh di cold storage yang kita bisa simpan mungkin beberapa waktu. Keempat, terkait kemungkinan KKM saya Gubernur, Bupati, Pangdan, seluruhnya sosialistik untuk memberikan dukungan ini. Ini bukan akan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia menghadapi. Nah kita bagaimana kita menghadapi ya kita harus kompak. Itu saja. Kalau soal persiapan teknis semua sudah dipelajari dengan baik sampai mobil jangka panjang tadi mobil listrik, motor listrik, bus listrik, angkutan truk listrik sampai kepada tadi B40. Semua sudah kita kaji dan itu saya kira dalam berapa waktu depan akan segera bisa dimainkan. Saya minta juga Gubernur, Bupati, Wali Kota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial bansos atau subsidi ini dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran dan sekali lagi dengan pengalaman kita dengan data kita yang punya tidak ada yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Saya pikir itu saja Pak Alno, Pak Mendakci saya lanjutkan rapat kami lagi mengenai apa namanya G20 di Bali. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Minko kami laporkan bahwa yang hadir ini lebih dari seribu partisipan kalau melalui angka Zoom tapi mereka rata-rata juga ada yang bergabung Porkom Pindah jadi kami kira yang hadir mungkin bisa lebih dua atau tiga kali lipat daripada angka seribu tersebut. Baik juga ada TNI BPS Terima kasih Pak Baik dekan-dekan sekarang tadi kita sudah sebenarnya kita bagi dua segmen utama yang pertama mengenai apa itu inflasi bagaimana keadaan inflasi bagaimana situasi inflasi daerah di Indonesia dan kemudian kita tahu dampaknya nanti akan kalau tidak terkenal dia akan rawan ke rakyat miskin dan itu akan berakibat bukan hanya ke pemerintah pusat tapi juga ke kepala-pala daerah nanti mau pilk ada lagi kemudian segmen keduanya nanti adalah mengenai langkah-langkah yang perlu kita lakukan solusi nah ini masih kita dalamin dulu satu lagi pembicara tentang inflasi dan kemudian penyebabnya dan apa langkah-langkah utama yang dikerjakan dan terlalu saran daripada daerah yang mewakili Menteri Keuangan diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal kami persilakan kepada Bapak Febrio Kacaribu PhD Terima kasih Pak Menteri Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Pak Menko Pak Menteri Pak Kepala BPS dan juga Pak Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Mohon izin kami akan karena tadi sudah banyak sekali yang diceritakan dijelaskan dengan sangat lengkap kami akan berusaha untuk cepat saja Pak Menteri Mohon izin paparannya disampaikan Mohon izin Panitia membolehkan untuk share screen ke staff saya nah sambil menunggu Pak Menteri Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pertumbuhan ekonomi kita memang cukup mengembirakan walaupun kita dihadapkan pada tantangan inflasi yang sedang kita hadapi tadi sudah dijelaskan akan tetapi kita masih akan terus menghadapi tantangan ini bersama-sama kalau kita lihat memang dibandingkan dengan banyak negara lain kita relatif cukup manageable akan tetapi tadi risiko yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Pak Menko ini memang harus kita antisipasi bersama-sama pertumbuhan ekonomi kita memang cukup kuat di tahun 2022 ini di kuartal terakhir kita mendapatkan 5,4% yang di atas ekspektasi dan kita memang masih melihat peluang untuk pertumbuhan ekonomi kita terus membaik lagi di tahun 2022 ini ini yang harus kita jaga sampai nanti di tahun 2023 yang merupakan tahun yang penuh tantangan dan penuh apa tantangan kestabilan terutama dari global yang harus kita antisipasi baik tadi dari harga pangan harga energi dan juga kebijakan tingkat suku bunga di negara maju nah kalau kita lihat mengantisipasi ini sebenarnya pemerintah bersama dengan DPR sejak awal tahun itu sudah melakukan antisipasi yang cukup besar pertama adalah tanggal 19 Mei 2022 pemerintah bersama DPR melakukan perubahan dan ada selamat menikmati 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 Untuk peran APBN sebagai shock absorber terhadap harga komoditas yang kita saksikan tadi Anggaran untuk subsidi dan kompensasi dinaikkan 3 kali lipat dari 152 menjadi 502,4 triliun Nah Bapak Ibu sekalian dengan perkembangan harga dan juga pola konsumsi masyarakat Kita masih melihat ada risiko bahwa 502,4 triliun ini akan meningkat ke 698 triliun sampai akhir tahun Ini artinya 195,6 triliun ini berpotensi menjadi beban tambahan yang akan menjadi beban di tahun 2023 Ini yang harus kita antisipasi Kenyataannya adalah memang untuk solar, pertalai, dan juga LPG tadi yang sudah kami sampaikan Konsumsi dari subsidi ini lebih dinikmati oleh rumah tangga mampu Misalnya untuk solar itu dari 143 triliun yang dianggarkan di APBN 89 persennya itu dinikmati dunia usaha 11 persennya yaitu 15,8 triliun dinikmati oleh rumah tangga Dan dari 15,8 triliun yang dinikmati rumah tangga itu Hanya 5 persen yang dinikmati oleh rumah tangga Persen terbawah Demikian juga dengan light Untuk pertalai, ada Yang berjalan di APBN Dan hanya 16,1 triliun Jadi disini memang Ada ruang untuk kita memperbaiki ketepat sasaran Subsidi, mensasi, dan energi Juga dengan LG Dan masih 5 persennya Basen ini Dan masih 5 persennya Kita terbawah Dan kita serangkan Masa diperkirasi Recording in progress Dana tersebut Lanjut ke berikutnya Kami mohon izin akan Memaparkan sedikit Tentu ketenang pangan Yang Betulnya Daya Daya Lalu Lalu COVID-19 Dengar Kom Kepertanian, kelautan, perikanan Lalu ada di akanon fisik Program-program dana ketahanan pangan Dan pertanian untuk Kelompok masyarakat Dan juga dana desa Jadi ini Kami mohon Diingatkan lagi supaya Pemerintah daerah bisa Terus memanfaatkan dan mengoptimalkan Lanjut Untuk bagian berikutnya Ini bisa kita skip Lanjut Untuk TKD dan Inflasi Kita harapkan Berkontribusi terhadap Pengendalian Inflasi Dengan Pemanfaatannya Mendukung Kelancaran Distribusi barang Dan Ketersediaan Pasokan barang Tadi sudah dijelaskan dengan Spesifik oleh Pak Menteri Dan juga Pak Minko Nanti tolong Juga ini Menjadi perhatian Kita bersama Dana alokasi Khusus fisik Dana desa Dan dana insentif Daerah Ini kita harapkan juga bisa terus digunakan oleh Pemda Lanjut Ke bagian berikutnya Ini adalah Bagaimana Alokasi DAK fisik Untuk food estate 2022 Per provinsi Kita harapkan Dukungan DAK fisik Kepada daerah ini Terus dimanfaatkan Secara optimal Untuk mendukung Konektivitas Distribusi barang Dan mendukung Ketersediaan pangan Slide berikutnya Ini juga ada beberapa Provinsi berikutnya Lalu Untuk Kebijakan dana desa Terkait ketahanan pangan Ini ada Perpres 104 2021 Di sana ada program Ketahanan pangan Dan hewani Kebijakannya adalah Tentunya Kita harapkan Program ketahanan pangan Dan hewani ini Dengan menggunakan Dana desa Sesuai dengan potensi Dan karakteristik Desa Mohon izin Kami juga ingin Menyampaikan Apa yang sudah disampaikan Oleh Bu Menteri Keuangan Kemarin Terkait dengan Bantuan Sosial Tambahan Dalam rangka Kita Mengantisipasi Menjaga Daya beli Masyarakat Dalam konteks Harga yang masih Terus Tinggi Sudah siap Untuk Dieksekusi Itu BLT Langsung Tunai Ini tambahan Dari yang sudah Eksisting Bapak-Ibu sekalian Bantuan langsung Tunai 12,4 triliun Sasarannya adalah 20,65 Juta KPM 150 ribu Kali 4 Untuk masing-masing KPM Ini nanti Diterbit Nanti Kepesan berjen Di Kepensos Untuk bisa langsung Dieksekusi Lalu Sudah diputuskan Tentu Subsidi Upah Untuk 16 juta Pekerja Yang gajinya Maksimum 3,5 juta Per bulan Ini juga Diberikan Indeksnya 600 ribu Selama 1 bulan Nanti Ini akan Diterbitkan Jukdis oleh Kemenaker Trans Ini besarnya 9,6 triliun Lalu Yang terkait Dengan Daerah Ada Irmak 2% Dari Dana transfer Umum DAU Atau DBH Ini sebesar 2,17 triliun Diharapkan Ini bisa terus Menaikan Meningkatkan Program Perlinsos Dan penciptaan Lapangan kerja Di daerah Bisa Dibuat Dalam bentuk Subsidi Sektor Transportasi Ojek Angkutan umum Nelayan Perlu Penerbitan PMK Nanti akan Segera Disiapkan Terkait Irmak Dari 2% Dari Transfer Umum Tersebut Ini eksekusinya Nanti kita harapkan Pemda Bisa 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 Kami Kembalikan Terima kasih banyak Bapak Hebril UPHD Bisa Kita memiliki Bukan hanya akan Pemerintah Pemerintah Pusat Akan Menjadi Masalah Termasuk Pemerintah-Pemerintah Daerah Karena nanti kita akan Breakdown data-data Tentang inflasi itu Per Provinsi Kabupaten Kota Akan Kelihatan Provinsi Mana yang bisa Kendalikan Kabupaten Kota Mana yang bisa Kendalikan Dan itu Menyangkut Indikator Kinerja Yang akan Dilihat oleh Publik Siapa yang Bekerja Siapa yang Tidak Siapa yang Mampu Mengendalikan Dan siapa yang Tidak Saya ingin Sebelum Masuk Ke solusi Yang lain Saya ingin Menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Langsung saja Ke slide Nomor 4 Dekan-dekan Sekalian Prinsipnya Inflasi Diartikan Sebagai Kenaikan Harga Atau Kebutuhan Hidup Komunitas Dan biaya Hidup Dalam Waktu Yang Relatif Lama Jadi Beda Dengan Kenaikan Komunitas Yang Temporer Seperti Misalnya Karena Lebaran Kemarin Demandnya Memang Terjadi Peningkatan Tapi Setelah Itu Tidak Demand Yang Tinggi Nah Ini Ada Beberapa Faktor Penyebab Inflasi Diantaranya Misalnya Kalau Overreaktif Ada negara Yang Melakukan Pencetakan Uang Besar-besaran Sehingga Akhirnya Uangnya Banjir Berlaku Hukum market Barang Banyak Harga Akan Turun Itu Akan Inflasi Kemudian Juga Kenaikan Suku Bunga Yang Tidak Terukur Itu Juga Akan Dapat Inflasi Dan Kita Melihat Bahwa Beberapa Negara Sekarang Menaikan Suku Bunga Seperti Di United States Amerika Ini Bisa Berdampak Kepada Negara Negara Lain Ketika Negara Negara Kekurangan Dana Liquid Atau Kekurangan Anggaran Dana Maka Ada Salah Satu Cara Mereka Menaikan Suku Bunga Nah Ketika Terjadi Suku Bunga Kenaikan Maka Pemain Pemain Dunia Pemain Pemain Penting Investor Mereka Akan Lari Melarikan Uangnya Ke Negara Yang Memberikan Suku Bunga Tinggi Dan Itu Berlaku Market Juga Dan Kalau Itu Terjadi Terjadi Kapital Flow Kalau Dia Dari Dalam Negeri Kita Keluar Kita Kapital Outflow Tapi Kalau Ada Yang Masuk Ke Negara Kita Kapital Inflow Nah Ini Beberapa Negara Sudah Melakukan Langkah Langkah Menaikan Suku Bunga Mereka Kapital Outflow Wisa Terjadi Dan Dampaknya Di Negara Kita Kalau Makin Banyak Yang Keluar Ya Otomatis Akan Pengaruh Ekonomi Dan Keuangan Kita Daya Tahan Kita Kalau Seandainya Kita Menaikan Suku Bunga Dilematikanya Nanti Kasian Krediturnya Yang Pinjem Uang Di Bank Beban Mereka Akan Menjadi Besar Nah Kalau Dia Produsen Pinjem Uang Di Bank Pabrik Perusahaan Dia Pasti Akan Berusaha Menghemat Produksi Mungkin Dia Juga Akan Melakukan PHK Yang Lebih Buruk Kalau Seandainya Dia Membebankan Biaya Kenaikan Suku Bunga Itu Kepada Masyarakat Dengan Menaikan Harga Produknya Nah Ini Juga Akan Menjadi Masalah Yang Ketiga Suplai Barang Yang Kurang Tadi Disebutkan Kepala BPS Kepala BPS Statistik Ada Yang Supply Itu Memang Dari Impor Tadi Contohnya Misalnya Tepung Minyak Sebagian BBM Dan Lain Ada Juga Yang Berasal Dari Produksi Dalam Negeri Artinya Barang Itu Memang Diproduksi Dalam Negeri Contohnya Tadi Cabai Merah Cabai Rawit Bawang Merah Yang Sebetulnya Bisa Diproduksi Dalam Negeri Ada Daerah Yang Surplus Ada Daerah Yang Minus Ini Masalah Mekanisme Distribusinya Problemnya Distribusi Atau Tidak Lancarnya Distribusi Ini Bisa Terjadi Misalnya Di dalam Rantai Distribusi Ada Yang Menghentikan Ini Ibarat Sistem Rantai Begitu Tadi Kelangkaan Harga Naik Baru Dilepas Nah Ini Juga Harus Diatasi Harus Kita Betul Betul Melihat Apa Nama Itu Masalahnya Secara Detil Ada Juga Yang Masalahnya Karena Transportasi Misalnya Kenaikan Harga BBM Pesawat Pesawat Naik Karena Harga After Naik Di Antaranya Itu Ada Juga Masalah Karena Infrastruktur Infrastruktur Yang Kurang Bagus Ke Daerah Terpencil Kemarin Ke Kejambi Ke Beberapa Daerah Terpencil Jalannya Rusak Sehingga Akibatnya Pasokan Komoditas Yang menuju Ke situ Menjadi Terhambat Kemudian Juga Gangguan Cuaca Di Pantak Yang Daerah Kepulauan Ombak Sekarang Ada yang Musim Barat Sehingga Akhirnya Pasokan Kesana Menjadi Terhambat Ini Juga Mengganggu Ketersediaan Barang Yang Dapat Mengakibatkan Kenaikan Dan Jadi Beban Masyarakat Mari Ada yang Menyampaikan Juga Di Jambi Waktu Saya datang Di Sabtu Kita Rakor Besar Di sana Dengan Kepala Daerah Tiket 2 Juga Dan Semua Stakeholder TNI Polri Juga Hadir Jaksaan Juga Hadir Itu Masalah Pupuk Subsidi Yang Dirasakan Mahal Ini Akan Kita Sampaikan Kepada Menteri Pertanian Memang Sekarang Memang Kita Pada Posisi Sekali Lagi Inflasi Kita Masih Di bawah 10% Tapi Itu Masih Kategori Ringan Mulai Dirasakan Dirasakan Masyarakat Tapi Belum Mengganggu Sendi-sendi Ekonomi Baik Di pusat Maupun Daerah Sendi Utamanya Tapi Kalau Sudah Nembus Dianggap Psikologi 10% Masuk Kategori Sedang Itu Masyarakat Sudah Mulai Terasa Betul Dan Kemudian Sendi Ekonomi Meskipun Belum Goya Mulai Terganggu Kalau Sudah Di atas 31% Sampai 100% Itu Kategori Berat Artinya Dampaknya Sudah Sangat Terasa Di Masyarakat Masyarakat Tersah Dengan Kenaikan Dan Kemudian Pilar Pilar Ekonomi Pusat Maupun Di Daerah Udah Mulai Goncang Kalau Hiper Inflasi Di atas 100% Seperti Di Sri Lanka Negara Kolaps Kira-kira Itu Oleh Kira-kira Kita Jangan Sampai Kita Pertahankan Yang Sudah Di bawah 10% Sekarang 4,94 Secara Nasional Maka Yang Melempaui Nasional Betul-betul Kita Harus Bisa Bekerja Ada Beberapa Hal Mendapat Saya Yang Perlu Kita Kerjakan Yang Pertama Saya Paham Bahwa Bapak Ibu-ibu Kepala Daerah Ini Kerjaannya Banyak Sekali Yang Dipikir Juga Banyak Sekali Baik Masalah Dinas Masalah Hubungan Kerja Dengan Instansi Lain Dengan Masyarakat Termasuk Urusan Pribadi Nah Sekarang Dengan Adanya Rapat Ini Kemarin Saya Dengan Bapak Menko Marine Investment Dan Menteri Keuangan Langsung Ada Pak Gubernur BI Itu Mendapat Aran Langsung Di BI Kemarin Acara Untuk Segera Untuk Menyampaikan Kepada Tekan-tekan Kepala Daerah Tentang Isu Inflasi Ini Jangan Sampai Dianggap Isunya Ringan-ringan Saja Karena Sebetulnya Yang terjadi Sekarang Di lapangan Masih Terkendali Dan ringan Karena Subsidi Dari Pemerintah Demikian besar 502 Triliun Bayangkan Mungkin Per Lima Mungkin APBN Kita Nah Oleh karena itu Dekan-dekan Yang pertama Dengan adanya Rapat ini Tempatkan Dulu Masalah Penanganan Inflasi Penanganan Inflasi Menjadi Isu Prioritas Dalam Agenda Permasalahan Yang dihadapkan Bapak-Bapak Ibu Sekarang Peral Darah Tempatkan Isu ini Menjadi Isu Prioritas Dari tadinya Mungkin Cuek-cuek Saja Dan autopilot Hanya Nggak Mengelakakan Apa-apa Begerak Dengan Sendirinya Mengikuti Mekanisme Pasar Yang ada Sekarang Tidak Sekarang Sudah Harus Menempatkan Isu Menjadi Isu Yang penting Sama Seperti Kita Waktu Nangani Pandemi Yang kedua Adalah Hati-hati Dalam Komunikasi Publik Komunikasi Publik Kita Kepada 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 Masyarakat Prinsip Kita Bekerja Keras Untuk Mengatasi Semua Stakeholder Di Lingkungan Pemda TNI Polri Dan BI BPS Perbankan Dan lain Tetap Bekerja Untuk Mengidentifikasi Apa Masalah Inflasi Daerah Masing-masing Dan Mencari Solusinya Tapi Kepada Publik Jangan Membuat Mereka Panik Karena Sentimen Panik Masyarakat Itu Akan Bisa Mentrigger Yang Kontraproduktif Misalnya Terjadinya Panic Buying Rame-rame Yang beli Kemudian Stok Barang Karena Takut Kenaikan Harga Dan lain-lain Upakan Masyarakat Agar Tetap Tenang Dan Cool Bahwa Situasi Terkendali Masyarakat Tenang Cukup Pangan Cukup Komoditas Yang ada Harga-harga Juga Masih dalam Relatif Terkendali Itu Bahasa-bahasa Itu harus Disampaikan Jangan sampai Menggunakan Bahasa Yang Membuat Masyarakat Panik Kaget Yang ketiga Mengaktifkan TPID Tim Pengendali Inflasi Daerah Ini harus Rajin Rapat Rutin Entah Mungkin Seminggu Sekali Dua Minggu Sekali Minimal Sembulan Sekali Bukan Hanya Tingkat Provinsi Nasional Rapat Dipimpin Langsung Bawa Presiden Hampir Tiap Minggu Setiap Senin Sekarang Teman-teman Di tingkat Provinsi Tolong Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan juga Wakil Pemerintah Pusat Di daerah Jangan Ragu-ragu Untuk Melakukan Rapat Baik Dengan Cara Langsung Hybrid Atau Mungkin Secara Virtual Seperti Ini Kepada Tim Pengelolaan tingkat Daerah Di Provinsi Di Kabupaten Kota Rapat Dengan BI BPS Perbankan Kadin Kemudian Tentunya Forkompinda TNI Pori Kejaksaan PPKP Dan lain-lain Kuncinya Sinergi Sinergi Dan Konsistensi Jadi Sinergi Kompak Dan Konsisten Jangan Sampai Gak Konsisten Ini Lagi Rame-rame Rapat Setelah itu Gak Rapat Lagi Ini Problem Yang Cukup Panjang Kemudian Yang ketiga Mengaktifkan Satgas Pangan Yang ada Di Seluruh Daerah Yang Sudah ada Selama Ini Satgas Pangan Ini Tugas Yang Paling Utama Adalah Memonitor Setiap Hari Terutama Dari Dinas Perdagangan Dan Juga Ada Masukan Dari Bulog Dan lain-lain Mengecek Harga-harga BPS Harga-harga Setiap Hari Setiap Hari Dibuat Mekanisme Pelaporan Dari Tingkat Dua Ke Tingkat Satu Dari tingkat Satu Nanti Ke Pusat Pusatnya Nanti Sentranya Saya minta Di Irjen Karena Di Irjen Nanti Membuat Pusku Bergabung Dengan Dirjen Keuangan Daerah Dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Bina Bangda Ini Irjennya Pak Tomsi Ini hadir Semua Lengkap Pejabat Utama Kemendagri Semua Hadir Dan Badan Nasional Perbatasan Semua Hadir Lengkap Ini Semua Dirjen Juga Lengkap Sekian Itu Pak Irjen Kemudian Pak Dirjen Bangdanya Pak Teguh Dijen Keuangan Daerah Pak Tony Itu Menjadi Ujung Tombak Di Kemendagri Nanti Tentu Akan Bekerjasama Dengan Dari BI Dan Dari BPS Kita Dan Semua Kementerian Terkait Untuk Penanganan Inflasi Ini Tapi Di Daerah Saya Minta Juga Buat Pusku Seperti Itu Pusku Yang Di Provinsi Kabupaten Kota Tiap Hari Monitor Ketika Terjadi Kenaikan Harga Tertentu Cabai Misalnya Segera Dalemi Masalahnya Apa Supply Yang kurang Atau Distribusi Yang macet Kalau Supply Kurang Bisa Diatasi Dalam Negeri Tambah Ditangani Bisa Ditangani Sendiri Laksanakan Termasuk Kerjasama Antara Daerah Kalau Memang Itu Produknya Dari Luar Negeri Harus Di Import Sampaikan Kepada Provinsi Provinsi Mungkin Punya Stok Bisa Mengintervensi Provinsi Tidak Mampu Tidak Punya Stok Lapor Kepada Satgas Tingkat Pusat Nanti Pusat Akan Mengintervensi Membantu Kalau Masalahnya Distribusi Tadi Misalnya Ada Yang Menimbun Ya Ingatkan Dulu Ingatkan Dulu Para Pengusaha Distributor Supplier Kalau Mereka Enggak Mau Taat Tekan Kepala Daerah Memiliki Kewenangan Untuk Mencabut Ijin Mereka Ijin Perdagangan Mereka Kalau Seandainya Juga Masih Bandel Nanti Laporkan Kepada Aparat Pendagak Hukum Yang Ada Pori Kejaksaan Kemudian Mohon Bantuan Dukuan BPKP Untuk Monitor Juga Dan Kalau Permasalahannya Karena Distributor Transportasi Misalnya Biaya BBM Atau Biaya-biaya Lain Yang memang Harus diintervensi Pemerintah Maka Gunakan Itu Belanja Tidak Terduga Nanti Kami Sampaikan BTT Dan Kemudian Itu Ada Beberapa Aset Di Daerah Yang Instansi Daerah Yang Miliki Aset Yang Cukup Misalnya Teman-teman TNI Punya Kapal Untuk Daerah-daerah Pulau-pulau Terkecil Yang Langka Barangnya Naik Harga Punya Trak-trak Besar Untuk Masuk Ke Daerah-daerah Pedalaman Misalnya Biaya Dari Pemda Ini Kerjasama Dengan Teman-teman TNI Kemudian Yang berikutnya Lagi Adalah Nomor Empat Ini BBM Ini Sebagian Besar Subsidinya Itu Menurut Ibu Menteri Keuangan Hanya Dinikmati Oleh Masa Mampu Itu 20% Jadi Dari 502 Terlalu Ini Hanya 20% Atau 30% Yang 70% Itu Dinikmati Mereka Yang Sebetulnya Mampu Membayar Dengan Biaya Non Subsidi Nah Ini Mekanisme Di tingkat Pusat Memang Perlu Diperbaiki Mengenai Distribusi BBM Subsidi Ini Tapi Di Daerah Tolong Juga Diawasi Diawasi Dan Diatur Supaya BBM Subsidi Ini Jangan Sampai Bocor Ke Masyarakat Apalagi Pengusaha-pengusaha Besar Yang Mereka Sebetulnya Harus Menggunakan BBM Tanpa Subsidi Nah Ini Kalau Bisa Diatur Itu Maka Beban Subsidi Kita 502 Triliun Ini Akan Turun Karena Jumlah BBM Yang Dibutuhkan Untuk Subsidi Itu Berkurang Sehingga Angkanya Akan Menjadi Turun Dapat Digunakan Untuk Sekolah Dan Lain-lain Rumah Sakit Ini Perlu Pengawasan Dan Pemda Tiap-tiap Daerah Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Termasuk Perlu Ada Penegakan Hukum Di Sana Kalau Untuk Pemain-pemain Nakal Tolonglah Jangan Sampai Ada Konspirasi Dengan Apa Mereka-mereka Yang kelas Menengah Ke Atas Pengusaha Industri Pertambangan Perkebunan Dan Dlain-lain Yang Harusnya Mereka Tidak Tidak Boleh Membeli BBM Subsidi Kemudian Tadi Melaksanakan Gerakan Pengkhidmatan Energi Agar Mengurangi Permintaan Kebutuhan Subsidi Misalnya Ya Tadi Mematikan Lampu Yang Tidak Perlu Di Jalan Di Kota Di Rumah-rumah Masyarakat Di Kantor-kantor Yang Terang Tidak Perlu Lampunya Di Hidupkan Misalnya Yang Tidak Perlu Menggunakan AC Atau Inovasilah Apapun Juga Yang Bisa Mengheman Energi Pada Daerah Banyak Yang Canggih Inovatif Kemudian Tadi Nomor 6 Melakukan Gerakan Tanaman Tanam Pangan Cepat Panen Seperti Bawang Cabai Di Jambi Kemarin Kita Melihat Bahwa kerjasama Sangat Bagus Bersama-sama TNI Karena Teman-teman TNI Ini Militan Kemudian Memiliki Jaringan Luas Tinggal Didukung Bibitnya Dan lain-lain Kemudian Juga Dengan PKK Jadi Mohon Nanti Bapak Ibu Semua Setelah Ini Selesai Membuat Kelompok Ada Beberapa Yang Perlu Disampaikan Kerakan Nah Yang Begini Perlu Intervensi Dari Pemerintah Provinsi Termasuk Menggunakan Anggaran BTT Untuk Membiayai Transportasi Sehingga Bisa Tersalurkan Antar Kabupaten Kekota Dan Sebaliknya Juga Kerjasama Antar Provinsi Banyak Provinsi Tadi Kita Lihat Bawang Tadi Kemudian Cabai Banyak Ternyata Yang Produksinya Cukup Bagus Tapi Ada Yang Langkah Sekali Bawang Dan Cabainya Nah Ini Perlu Kerjasama Kepala Daerah Dengan Provinsi Atau Mendorong Bisnis To Bisnis Atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Dukungan Biaya Transportasi Dari Belanja Tidak Terduga Nah Kemudian Mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial Disini Ada Empat Setidaknya Yang Pertamalah Anggaran Belanja Tidak Terduga BTT Ini Saya Sudah Mengeluarkan Surat Edaran Sebagian Dapat Digunakan Untuk Penanganan Inflasi Termasuk Dalam Rangka Untuk Mendukung Biaya Transportasi Bibit Misalnya Dan lain Termasuk Juga Untuk Miskin Ini BTT Dan data Yang kita Punya BTT Dari Lebih Kurang 13 Triliun 13 36 Triliun Yang Baru Terpakai Total In Semua Daerah 1 62 Triliun Artinya Masih Lebih Kurang 12 Triliun Cadangkan Sebagian Kita Masih Sudah Empat Bulan Lagi Untuk Membelanjakan September Oktober November Desember Sebagian Cadangkan Untuk Bencana Sebagian Sebagian Lagi Katakanlah Misalnya 30% Untuk Bencana 70% Untuk Mengatasi Inflasi Dari Sisa Yang Ada Daripada Menjadi Silva Belanja Bansos Di dalam Anggaran Bansos Anggaran Dinas Sosial Itu dari 11,45 Triliun Total Yang terpakai Baru 3,97 Triliun Artinya Lebih kurang Ada 7-8 Triliun Yang Belum Terpakai Nah ini Bansos Ini Biasanya Kita Pakai Untuk Pandemi Pada saat Kemarin Sekarang Pandemi Relatif Terkendali Tinggal 4 Bulan Masih 7 Triliun Lebih Daripada Nanti Habis Menjadi Silva Apalagi Padalah Rakyat Memerlukan Segera Ini Membuat Skema Untuk Pemberian Bansos Oleh Provinsi Kepada Rakyat Miskin Kepada Kabupaten Kota Kepada Masyarakatnya Yang Memang Memerlukan Kemudian Berikutnya Lagi Adalah Dari Dana Desa Ini Perlu Nanti Arahan Dari Bapak Menteri Desa PDTT Dari 68 Triliun Anggaran Yang Sudah Disalurkan Ini Masih Lebih Kurang Sudah Saya ulangi Dari 68 Triliun Yang Teralokasikan Dialokasikan Pemerintah Pusat Sudah Tertalurkan 73% Itu 49 Triliun Hampir 50 Triliun Jadi Masih Lebih Kurang Ada 18 Triliun Yang Akan Disalurkan Selama 4 Bulan Kedepan Dan Yang 49 Triliun Ini Saya Belum Melihat Mungkin Pak Menteri Desa Lebih Paham Berapa Sisanya Nah Ini Salah Satu Langkahnya Kami Sedang Membicarakan Dengan Menteri Desa Kemungkinan Besar Kita Membuat Surah Edaran Bersama Dengan Menteri Desa 30 Maksimal 30% Dari Anggaran Desa Dapat Digunakan Untuk Penanganan Inflasi Termasuk Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Di desa Masing-masing Yang memang Memerlukan Karena Datanya Untuk Itu Saya Minta Betul Tekan Bupati Wali Kota Itu Data Update Data Penerima Bansos Penerima Red Miskin Yang Memerlukan Bantuan Itu Di update Gerakan Seluruh Desa Setelah itu Tanah Tangan Mereka Mungkin Diketahui Juga Oleh Babinsa Babin Dan setelah itu Data itu Disampaikan Kepada Camat Camat Kepada Bupati Bupati Keluarkan SK Mereka Yang Tepat Sasaran Karena Data Bansos Ini Dinamis Ada Yang Sudah Wafat Ada Yang Pindah Ada Yang Menjadi ASN Menjadi Anggota TNI Polri Mereka Gak Boleh Menerima Sementara Data Yang Miskin Baru Mungkin Ada Ini Perlu Di update Segera Sehingga Data Dana Dari Desa Dana Dari Kabupaten Kota Dana Dari Provinsi Bansos Dana Dari Kemensos Nanti Akan Dijelaskan Oleh Yang Mewakili Mensos Itu Betul-betul Tepat Sasaran Tidak Menjadi Isu Lagi Kemudian Yang Berikutnya Yang Sedang Dibicarakan Tadi Disampaikan Oleh Yang Mewakili Menteri Keuangan Ibu Menteri Kota Nyampaikan Pada Saya Salah Satu Langkah Lagi Adalah Untuk Menjadi Jaring Pengaman Sosial Bila Terjadi Inflasi Yang Terjadi Kenaikan Yang Signifikan Itu Merealokasi Merealokasi Transfer Pusat Khususnya Dari Dana Alokasi Umum Tadi Disampaikan Mungkin Ditambah Lagi Dengan DBH Relokasi Sumber Yang Dari Mata Anggaran DAU Ini 2% Untuk Jaring Pengaman Sosial Alias Atau Bansos Kepada Masyarakat Disamping Yang Dari Kemensos Jadi Dari Provinsi Kabupaten Kota Mengalokasikan Lagi Disamping Dana BTT Dan Dana Bansos Yang Kemudian Yang Sembilan Kami Mohon Saya Sudah Nyampaikan Bapak Presiden Maren Ada Juga Gubernur BE Disana Dan Pak Menko Marempes Dan Ibu Menteri Keuangan Setiap Bulan Kami Akan Mengumumumkan Data Inflasi Baik Nasional Dan Perprovinsi Perprovinsi Kepada Publik Nanti Yang Akan Mengekspos Dari Kemendagri Bersama BI Dan BPS Kami Akan Membreakdown Provinsi Dan Kemudian Kabupaten Kota Yang Tertinggi Yang Di Atas Rata Nasional Sehingga Masyarakat Mohon Maaf Angka Inflasi Itu Agregat Nasional Agregat Dari Kerja Pemerintah Pusat Dan Seluruh Pemerintah Daerah 548 Jadi Tidak Bisa Mengandalkan Pemerintah Pusat Sendiri Yang Bekerja Untuk Itu Kalau Semua Kepala Daerah Tingkat 2 Bisa Mengatasi Inflasi Atau Ketersediaan Stabilitas Pangan Di Maka Provinsi Akan Lebih Ringan Kalau Semua Provinsi Bisa Ngatasi Di Daerah Masing-masing Maka Pemerintah Pusat Akan Lebih Ringan Untuk Melakukan Intervensi Nah Untuk Itulah Kita Membuat Sistem Yang Kompetitif Yaitu Tiap-tiap Daerah Nanti Kita Akan Umumkan Provinsi Kemudian Biar Masyarakat Melihat Nanti Media Mana Yang Bekerja Mana Yang Tidak Mana Yang Perform Yang Bagus Mana Yang Tidak Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Dan Nanti Dari Menteri Keuangan Akan Memberikan Tadi Dari Sampaikan Incentive Reward Dalam Dana Incentive Daerah DID Kita Juga Memikirkan Mungkin Incentive Yang Lain Dari Kementerian Lain Kemudian Kalau Di tingkat Provinsi Saran Saya Tekan Dekan Gubernur Juga Sama Mengekspos Bekerjasama Dengan Perwakilan BPS Di daerah Masing-masing Provinsi Dan Perwakilan BI Di daerah Provinsi Tiap Bulan Mengekspos Tingkat Inflasi Perkabupaten Kota Sehingga Teman-teman Kabupaten Kota Bekerja Pada daerah Bupati Walaikota Mengaktifkan Betul TPID Satgas Pangan Dan lain-lain Tidak cuek Karena cueknya Daerah Tingkat Dua Itu akan Jadi Beban Provinsi Oleh karena Itu Diumumkan Juga Tiap Bulan Samping Kami Juga Akan Backup Daerah Tingkat Dua Yang Di atas Rata-rata Nasional Kita Juga Umumkan Sehingga Keterbukaan Publik Bisa Menilai Kemudian Yang Terakhir Kunci Utama Dalam Rangka Penilai Inflasi Ini Adalah Jadikan Isu Ini Menjadi Isu Prioritas Dalam Agenda Kerja Para Kepala Daerah Dan Kita Semua Kedua Adalah Sinergi Semua Stakeholder Seperti Pada Saat Kita Menangani Pandemi COVID-19 Kira-kira Itu Yang Saya Sampaikan Dari Kemendagri Kemudian Kita Lanjutkan Sedikit Lagi Langkah-langkah Yang Perlu Kita Langkukan Bersama Lagi Untuk Mengatasi Inflasi Dan Mencegah Inflasi Kami Persilahkan Dari Pak Ibu Mensos Diwakili Oleh Stapsus Tapi Sini ada Bapak Menteri Kita Kita Mohon dulu Kepada Bapak Menteri Desa Pak Doktor Halim Iskandar Mohon Ijin Berkenan Kalau Masih Ada Kami Persilahkan Memberikan Briefing Pak Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mendagri Yang Saya Hormati Pak Wemendagri Kepala BPS Dan Para Narasumber Juga Para Gubernur Bupati Dan Wali Kota Yang Saya Hormati Pada Intinya Ada Beberapa Kegiatan Pemanfaatan Dana Desa Yang Bersentuhan Kerap Dengan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Antara Lain Misalnya Untuk Pengendalian Inflasi Daerah Tiga Desa Ada Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Bantuan Kepada Kelompok Wanita Tani Peningkatan Modal Bum Desa Untuk Pangan Bantuan Kepada Kelompok Wanita Tani Ini Termasuk Yang Dicontohkan Oleh Pak Menko Marifes Yang Dicontohkan Oleh Pak Mendagri Tadi Bisa Untuk Menanam Berbagai Kebutuhan Harian Cabai Dan Lain-lain Oleh Kelompok Wanita Tani Kemudian Pembuatan Lumbung Tangan Kemudian Juga Ada Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan Yang Dikirikan Dan Dikirikan Oleh Bum Desa Bersama Dengan Mengelola Peternakan Dengan Metode Ekonomi Sirkular Yaitu Memadukan Ternak Besar Unggas Perikanan Hortikultura Dan Pakan Kupuk Organik Dan Energi Terbarukan Dari Kotoran Dan Purin Ternak Misalnya Yang Ada Di Percontohannya Ada Di Tujuh Titik Di Tiga Provinsi Kemudian Ada Juga Yang Food Estate Di Kalimantan Tengah Ada Di Dadah Home Kemudian Yang Terkait Juga Dengan Mitigasi Dampak Inflasi Jadi Kalau Tadi Terkait Dengan Pengendalian Inflasi Di Daerah Pada Tingkat Desa Kemudian Yang Kedua Mitigasi Dan Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Antara Lain Ini Terkait Dengan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Yang Berkaitan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Sumber Dan Manusia Itu Dilakukan Dengan Dengan Secara Suak Lola Ini Aturan Yang Memang Kita Tetapkan Agar Dana Desa Lebih Banyak Dan Lebih Lama Berputar Di Dalam Desa Kemudian Badat Karya Tunai Desa Khususnya Untuk Warga Miskin Dan Miskin Ekstrim Untuk Pengangguran Perempuan Kepala Keluarga Warga Berpenyakit Kronis Menaun Dan Kelompok Marjinal Lainnya Kemudian Ada BLT Dana Desa Untuk Warga Miskin Dan Miskin Ekstrim Yang Belum Mendapatkan Bantuan Sosial Lainnya Dan Juga Transformasi Bum Desa Bersama LKD Ini Yang Merupakan Transformasi Dari UPK XPN PM Mandiri Untuk Terus Bisa Menyalurkan Dana Bergulir Masyarakat Yang Pada Gat Semua Dana Yang Ada Dulunya Itu Adalah Milik Warga Miskin Yang Dikelola Oleh UPK PM PM Mandiri Pak Mendagri Bapak Ibu Sekalian Yang Sehormati Selanjutnya Kami Ingin Sekilas Melaporkan Penyerapan Dana Desa Per 29 Agustus 2022 Dari Pagu 68 Triliun Ini Sudah Masuk Kerekening Kas Desa 47,6 43 Triliun Atau Sebesar 70,06 Persen Kemudian Disalurkan Ke 74 712 Desa Atau 99 Persen Desa Sudah Menerima Penyaluran Dana Desa Sedangkan Penggunaannya Yang pertama Untuk BLT Ini Sudah Mencapai 13,73 Triliun Dengan KPM 7 197 920 Keluarga Pendema Manfaat Kemudian Padat Karya Tuna Desa Ini Sudah Tersalur 1 Triliun 908 Dengan Menyerap Tenaga Kerja 679 837 Warga Desa Kemudian Desa Aman COVID 3 Triliun Ini Yang Dialokasikan Dipaku 8 Persen Kemudian Ketahanan Pangan Ini Yang Dipaku 20 Persen Serta Kegiatan Perniatas Banyak Sedangkan Secara Rinci Bisa Kita Laporkan Sebagaimana Terlampir Nanti Kita Kirimkan Untuk Sama-sama Dikoreksi Pak Mendagri Bapak Ibu Sekalian Yang Selah Hormati Sebagaimana Kebutuhan Yang Selalu Menjadi Harapan Dari Pemerintah Desa Untuk Payung Hukum Pemanfaatan Dana Desa Maka Khusus Agar Punya Payung Hukum Terkait Dengan Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Ditikat Desa Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Ditikat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Telah Mengeluarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 97 Tahun 2022 Tertanggal 11 Agustus 2022 Tentang Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Ditingkat Desa Dimana Pada Sisi Pengendalian Inflasi Daerah Ditingkat Desa Kita Tekankan Agar Fokus Pengendalian Inflasi Untuk Menahan Kenaikan Harga Barang Dan Jasa Di Desa Dengan Memproduksi Komoditas Terutama Pangan Dan Menyimpan Stok Di Lumpung Desa Kegiatan Kegiatan Pengendalian Inflasi Inflasi Daerah Ditingkat Desa Meliputi Antara Lain Penyediaan Data Dan Informasi Hasil Produksi Dan Harga Komoditas Di Desa Terutama Pangan Produksi Komoditas Dari Dalam Desa Utamanya Pangan Juga Kegiatan Ekonomi Terpadu Dari Pasokan Produksi Pemasaran Dan Daruk Ulang Sampah Kemudian Stok Komoditas Desa Terutama Bantuan Kepada Kelompok Pengelola Usaha Tani Bantuan Kepada Unit Usaha Angkutan Pada Bum Desa Atau Kelompok Usaha Tani Bum Desa Juga Menjadi Hub Atau Pusat Logistik Di Desa Dan Perdagangan Online Secara Terbatas Di Dalam Desa Atau Kerjasama Antar Desa Ini Untuk Mengurangi Kebutuhan Transportasi Sehingga Apa Kebutuhan Bahan Bakar Dan Lain Lain Kurangi Dengan Kebijakan Ini Kemudian Yang Terkait Dengan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tiga Desa Fokus Mitigasinya Ada Pada Menjaga Daya Beli Warga Masyarakat Makanya Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Di Daerah Di Tiga Desa Ini Terkait Dengan Pola Kegiatan Dalam Pemanfaatan Dana Desa Secara Suak Lola Agar Dana Desa Lebih Banyak Dan Lebih Lama Berputar Di Dalam Desa Padat Karya Tunai Desa Khususnya Untuk Warga Miskin Dan Miskin Ekstrim Pengangguran Perempuan Kepala Keluarga Warga Berpenyakit Kronis Menaun Dan Kelompok Marjinal Lainnya BLT Dana Desa Untuk Warga Miskin Yang Belum Mendapatkan Bantuan Sosial Lainnya Kemudian Akses Warga Desa Terutama Warga Miskin Dan Miskin Ekstrim Terhadap Kredit Usaha Kecil Dan Mikro Untuk Bapak Ibu Bupati Dan Wali Kota Payung Hukum Ini Perlu Dikonsolidasi Karena Biasanya Kepala Desa Butuh Payung Hukum Dan Kementerian Desa Sudah Mengeluarkan Ini Dengan Demikian Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Kepala Desa Untuk Melaksanakan Upaya Konsolidasi Agar Dapat Melakukan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Kemudian Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Mendagri Tadi Masih Ada Beberapa Anggaran Di Dana Desa Yang Bisa Dimanfaatkan Juga Untuk Kegiatan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Misalnya 8% Yang Dipaku Untuk COVID Ini Kan Sudah Banyak Yang Tidak Tidak Lokasi Ketahanan Pangan Kemudian Optimalisasi 20% Untuk Ketahanan Pangan Kemudian Sisanya Dari 30% Dana Desa Yang Masih Proses Penyaluran Di 4 Bulan Kedepan Juga Bisa Difokuskan Pada Upaya Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Dengan Payung Hukum Yang Sudah Jelas Sehingga Tidak Perlu Ada Kekhawatiran Lagi Di Tingkat Desa Ketika Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kepentingan Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Peran Serta Bapak Ibu Bupati Dan Wali Kota Tentu Sangat Diputukan Agar Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Bisa Fokus Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Di Tingkat Desa Demikian Bapak Mendagri Laporan Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Arahan Lebih Lanjut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Untuk Kangmas Doktor Halim Iskandar Menteri Desa Dan PDTT Terima Kasih Juga Sudah Mengeluarkan Arahan Kepada Desa Desa Dalam Rangka Memanfaatkan Dana Desa Untuk Pengendalian Inflasi Kita sedang Menjajaki Pak Menteri Untuk Mengelumkan Surat Edaran Bersama Yang Lebih Tajam Ini Disini ada Dirijen Pemdes Saya minta Untuk Berhubungan Dengan Staf Bapak Mendes Untuk SBA Bersama Mendagri Dan Mendes PDTT Sehingga Nanti Akan Lebih Efektif Untuk Mengikut Sertakan Rekan Rekan Bupati Wali Kota Camat Dalam Rangka Pengawasan Dan Sekaligus Pendampingan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Untuk Penanganan Inflasi Yang Ada Di Desa Masing-masing Termasuk Jaring Pengaman Sosialnya Jadi Mereka Siap Pak Menteri Kami juga Konsultasikan Kepada Teman-teman Kepala BPKP Sebaiknya Demikian Terima kasih Banyak Sekali lagi Bapak Menteri Desa Mas Halim Skandang Baik Berikutnya Kita Kemensos Peran Kemensos Menjadi Sangat penting Sebagai Apa Nama itu Titik Depan Untuk Perangkat Jaring Pengaman Sosial Di Tingkat Pusat Dan Bapak Presiden Sudah Menugaskan Bapak Ibu Menteri Sosial Kemarin Dalam Rapat Istana Untuk Persiapan Langkah Jaring Pengaman Sosial Ini Kami Persilahkan Kepada Pak Dodi Media Judanto Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Dan Penanganan Fakir Miskin Silah Pak Bapak Dodi Sudah siapa Ya Selanjutnya Pak Menteri Mohon maaf Baru selesai Rapat Di sebelah Saya harus Terima kasih Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Menteri Yang saya hormati Bapak Kepala PPS Bapak Jadi kalau Apa namanya Terkait Dengan Persoalan Penalian Inflasi Ini Saya kira Apa yang dikerjakan Kementerian Sosial Sekarang Lebih Terpensentrasi Pada Posisi Untuk Menjaga Daya beli Seperti tadi Yang disampaikan Oleh Bapak Menteri Soal Apa namanya Sebagai Absorber Dari Puncangan Sebetulnya Jadi Pada Posisi Hari ini Kita sudah Terus Menyalurkan Bantuan Sosial Baiknya PKH BPNT Sesuai dengan Kartu Sembako Sesuai dengan Jadwal yang sudah Ditetapkan Dan kita juga Sudah terus Memperbaiki Masalah Ketepatan Sasarannya juga Termasuk juga Kecepatan Penyalurannya Dan Alhamdulillah Sejak Awal Dari Tahun 2022 Ini Progres Daluran Bantuan Sosial Cukup Baik Artinya Selalu Di atas 98% Kita bisa Salurkan Dan Waktunya Juga Semakin Semakin Cepat Terima Ketika Ketika Dinta Untuk Melakukan Respon Respon Yang cepat Terutama Kemarin Ketika Misalkan Kasus DLT Minyakoreng Misalkan Juga Bisa Bisa Dilakukan Dengan Secara Cepat 20,6 Juta KPM Setiap Saya Salurkan Sudah Tuntas Waktu Yang Terlalu Lama Sekitar Dua Minggu Dan Untuk Kaitannya Dengan Mengatasi Dampak Kenaikan Yang Sudah 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 Persiapkan Diri Dan Sial Akhir Sisinya Tentu Dengan 20 Juta Disa Dukat Dari Di depan Jadi Posisi Pertama Adalah Soal Mengurangi Guncangan Karena Kenaikan Harga Barang Atau Karena Asli Yang Kedua Yang Sudah Dilakukan Pemimpinan Sosial Adalah Soal Walaupun Pursinya Masih Jauh Lebih Kecil Dibanding Pemimpinan Sosial Pemimpinan Sosial Sudah Melakukan Program-program Yang Terkait Dengan Upaya Agar Harga Barang Itu Menjadi Lebih Stabil Di Daerah Terutama Yang Kaitannya Dengan Pemberdayaan Seperti tadi Sempat Disimpul Soal Separatas Inflasi Antara Daerah Misalkan Seperti Di Papua Harga Telur Cukup Tinggi Dan Sosial Kita Sudah Bukan Apa Nama Intervensi Dalam Konteks Pemberdayaan Yang Kita Lakukan Di Daerah Tersebut Untuk Penanganan Sekurang kita Orientasi Kepangan Juga Satu Hal Dimanfaatkan Sumber daya Lokal Ayam Petelur Dan Sisi Energi Juga Seperti Itu Di Bawa Kita Sudah Sudah Masuk Ke Energi Yang Terkenalkan Papua Sudah Sudah Motok Istri Solar Shell Dan Sampaikan Di Sana Ini Juga Dampak Dari Kenaikan Pangan Sisi Pada 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 Bantu Sosial Saya Kira Sementara Itu Pak Jadi Apa Namanya Memang Orientasi Cuman Dua Yang Sudah Dikekerjakan Oleh Sosial Satu Soal Percepatan Penyaluran Bansos Dan Ketepatan Sasarannya Sebagai Cara Untuk Mengurangi Kejangan Kenaikan Kenaikan Harga Ini Sebisa Mungkin Kita Untuk Hal-hal Sifatnya Kegiatan Kegiatan Produktif Dan Dikekerjakan Dengan Program Kementerian Sosial Dikekerjakan 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 Komponisi Mengurangi Kemungkinan Kenaikan Harga Dengan Cara Meningkatkan Produksi Pangan Dan Juga Apa Namanya Pemuluan Sisi Dikekerjakan Saya Kira Itu Pak Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Baik Pak Terima kasih Pak Dodi Pak Parambapak Singkat Sekali Dan Sangat Lumayan Gak Jelas Mohon Maaf Dengan Segala Hormat Yang Sebetulnya Kita Inginkan Sebetulnya Berapa Anggaran Yang Sudah Dialokasikan Oleh Kementerian Keuangan Dalam Rangka Untuk Jaring Pengaman Sosial Khusus Inflasi Yang Kedua Adalah Mekanisme Untuk Sistem Untuk Melakukan Distribusi Daerah-daerah Mungkin Yang kami Tampilkan Data Daerah-daerah Yang akan Diberikan Bantuan Sosial Itu Daerahnya Mana saja Provinsi Mana saja Angkanya Berapa Yang ketiga Besarannya Berapa Tunai Atau Non-tunai Dan Melalui Mekanisme Apa Melalui Himbara Atau Melalui Warung Seperti Dulu Atau Bagaimana Tidaklah Kementerian Sosial Kita harapkan Juga Memberikan Arahan Kepada Provinsi Provinsi Itu Kira-kira Besarannya Berapa Kabupaten Besarannya Berapa Untuk Target Masyarakat Miskin Yang ada Dalam Data Kementerian Sosial Apakah Data ini Sudah Diupdate Dengan Situasi Terakhir Dan Yang Terakhir Desa Itu Kira-kira Berapa Jadi Kita Tahu Nanti Daerah Masyarakat Miskin Targetnya By name By address Yang Diupdate Oleh Kepala Kepala Desa Di SK Bupati Itulah Yang Menjadi Pegangan Kita Bersama Untuk Provinsi Pegangannya Itu Kemensos Pegangannya Itu Nanti Mereka Mendapat Bantuan Misalnya Dari Desa 200.000 Perbulan Kemudian 200.000 Misalnya Dari Kabupaten Provinsi 200.000 Dari Kementerian Sosial 200.000 Dari Tempat Tempat Ini Saja Kan 4 Skema Saja Bisa 800.000 Perbulan Nah Itu Kan Lumayan Bisa Membantu Tapi Nanti Ini Rapat Akan Secara Reguler Dilakukan Dipimpin Langsung Menko Marine Sebetulnya Bapak Menko Marine Yang Tadinya Kan Maksan Rapat Ini Kami Dapat Aran Dari Bapak Presiden Memanggil Bapak Menko Marine Kemudian Gubernur BI Menteri Keuangan Meren Dan Kami Oleh Karena Itu Kita Raksakan Rapat Ini Jadi Mohon Kalau Rapat Nanti Kita Main Dengan Data Pak Terima Kasih Assalamualaikum Baik Kita Lanjut Saja Sekarang Adalah Kekanisme Pengawasan Dan Penegakan Yaitu Dari Kepala BPKP Diwakili Deputi Bidang Pengawasan PKD Kami Persilahkan Pak Dari BPKP Terima Kasih Bapak Mendagri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Mohon Ijin Pak Mendagri Pak Wakil Mendagri Dan Bapak Sekalian Ijin Kami Menyampaikan Berapa Hal Terkait Dengan Pengawasan Terhadap Pengendalian Inflasi Sebagaimana Sebagaimana Diarahkan oleh Bapak Presiden Pada tanggal 18 Agustus Yang lalu Bahwa Dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2022 Kita harus Memperkuat Identifikasi Sumber Ketekanan Inflasi Di daerah Melalui Pemanfaatan Dato Mikro Dan Mikro Serta Dato Detail Memperluas Kerjasama Antara Daerah Sebagai Penampuan Pak Mendagri Telah Sampaikan Kemudian Disparitas Pasokan Dan Harga Antara Wilayah Juga Harus Menajih Perhatian Kita Bersama Termasuk Juga TPIP Dan TPID Perlu Mengidentifikasi Wilayah Surplus Dan Devisit Serta Menjadi Fasilitator Untuk Menderup Bersama Antara Daerah Beberapa Arahan Presiden Tersebut Bapak-Ibu Sekalian Kami Ingin Merefresh Kembali Apa Yang Disebut Dengan Inflasi Sebagaimana Tadi Pak Sampaikan Pak Mendagri Mencitir Dari Deminisi Inflasi Menurut BPS Bahwa Inflasi Adalah Kadaan Perekonomian Negara Dimana Ada Kecenderungan Kenaikan Harga-harga Dan Jasa Dalam Waktu Panjang Inflasi Ini Lebih Disebabkan Karena Keisimbangan Antara Arus Uang Dan Arus Barang Tadi Tadi Dari Gubernur BI Juga Telah Menyampaikan Bahwa Inflasi Bisa Diukur Dengan Indikator Indeks Harga Konsumen Atau IHK Yang Dikelompokkan Kedalam Beberapa Kelompok Keluaran Misalkan Kelompok Bahan Makanan Kelompok Makanan Jadi Minuman Rokok Tempako Kelompok Perumahan Air Listik Dan Gas Dan Kelompok Sandang Kesehatan Pendidikan Reklasi Dan Oleraga Serta Transportasi Komunikasi Dan Jasa Keuangan Dari Penyebabnya Inflasi Dapat Dikategorikan Menjadi Dikahal Utama Yang Pertama Adalah Demand Pall Inflation Terjadi Karena Permintaan Akan Barang Atau Jasa Lebih Tinggi Dari Yang Bisa Dibunyi Oleh Produsen Ini Akan Terkait Antara Kesimbangan Demand Dan Supply Kemudian Penyebab Yang Kedua Adalah Cost Plus Inflation Terjadi Karena Adanya Kenaikan Biaya Produksi Sehingga Harga Penawaran Barang Menjadi Naik Dan Yang Ketiga Adalah Bottleneck Inflation Yang Merupakan Sampuran Dari Penyebab Antara Faktor Penawaran Dan Faktor Permintaan Sebagaimana Tadi Kami Sebutkan Selanjutnya Dapat kami Sampaikan Bahwa Sesuai Dengan Kepres 23 Tahun 2027 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional TPID Terutama Di Provinsi Dan Juga Di Kabupaten Kota Mempunyai Tugas Untuk Melakukan Pengumpulan Data Dan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Di Wilayahnya Menyusun Kebijakan Pengendalian Inflasi Melakukan Upaya Untuk Memperkuat Sistem Logistik Berkoordinasi Dengan PPIP Provinsi Pusat Dan Melakukan Langkah-langkah Lainnya Dalam Penyelesaian Hambatan Dan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Inflasi Tadi Pak Mendagri Sudah Memberikan Arahan Kurang Lebih Ada Sepuluh Arahan Terhadap Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota Mulai Dari Komunikasi Publik Sampai Dengan Pentingnya Pengendalian Inflasi Sebagai Isu Prioritas Pada Daerahnya Masing-masing Dan Bagaimana Men-sinergikan Antar Sik-dohder Para Pemangku Kepentingan Pembangunan Dalam Lakukan Pengendalian Atas Inflasi Tersebut Berikutnya Bagaimana Cara Pengendalian Inflasi Menurut Hemat Kami Ada Tiga Hal Sebagaimana Tadi Penyebab Dari Inflasi Yang Disebutkan Ketiga Hal Tersebut Adalah Kebijakan Fiskal Bagaimana Penggunaan Instrumen Penerimaan Misalnya Penerimaan Pajak Maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Bagaimana Mengendalikan Pengeluaran Belanja Yang Betul-betul Digunakan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Dalam Langkah Memujudkan Kesehatan Masyarakat Yang Dituangkan Melalui Kebijakan APBN Dan ABBD Kemudian Kebijakan Moneter Sebagaimana Tadi Bank Indonesia Telah Menyampaikan Bahwa Pembatasan Uang Beredar Operasi Pasar Instrument Sukup Bunga Dan Nidukar Menjadi Cara Pengendalian Inflansi Yang Baik Baik Di pusat Di provinsi Maupun Di kabupaten Kota Selanjutnya Adalah Kebijakan Non-fiskal Dan Non-moneter Yaitu Bagaimana Peningkatan Produksi Menstabilkan Pendapatan Pendapatan Masyarakat Menetapkan Harga Maksimum Dan Pengendalian Distri Barang Itu Sendiri Selanjutnya Bapak Mendagri Dan Bapak Sekalian Kami BBKP Dari Aspek Pengawasan Sebagaimana Dituangkan Melalui Perbas 112 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pada Prinsipnya Kami Mempunyai Peran Untuk Melakukan Pengawasan Indaran Atas Akuntabilitas Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nasional Baik Itu Dalam Bentuk Aktivitas Assurance Maupun Consulting Apakah Itu Audit Review Pemantuan Pembimbingan Pendampingan Dan Bentuk Pengawasan Yang Lainnya Baik Dilakukan Secara Sendiri Oleh BBKP Maupun Bersinergi Berkolaborasi Dengan APB Pada Kementerian Lembaga Maupun Komentar Provinsi Kabupaten Kota Bentuk Pengawasan PPKP Di Tahun 2022 Ini Sebagaimana Disampaikan Oleh Bapak Kepala Antara Berupa Agenda Prioritas Pembangunan Atau APP Dan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah APBD Agenda Prioritas Pembangunan Ini Bapak Dari Bapak Ibu Sekalian Memfokuskan Pengawasan Terhadap Program-program Prioritas Masonan Sebagaimana Dituangkan Dalam APBN Dan APBD Selanjutnya APBD Merupakan Salah Satu Pengawasan Dengan Melihat Isu-isu Strategis Yang Ada Di Daerah Dalam Kota Ini Menjadi Revan Yang Terkait Dengan Pengendalian Inflasi Pada Pemerintah Daerah Terkait Dengan Pengawasan Ini Bapak Medagri Dan Bapak Sekalian Dapat Kami Sampaikan Bahwa Dari Aspek Penerimaan Negara Untuk Bisa Menopang Adanya Penekanan Inflasi Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengoptimalisasi Pengelimaan Negara PNBP Di Tingkat Pusat Dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Kabupaten Kota Baik Itu Pacak Daerah Maupun Retribusi Daerah Selanjutnya Dari Pengawasan Terkait Dengan Pengeluaran Belanja Negara Maupun Daerah Dapat Mencakup Melikuti Pengawasan Perencanaan Dan Penganggaran Evolusi Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Evolusi Atas P3DN Evolusi Atas Perencanaan Dan Penganggaran Ini Untuk Memastikan Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Dengan Pendekatan Money Follow Program Dan Program Follow Reset Dalam Kotek Ini BPKP Nantinya Akan Melakukan Pengawasan Atas Program Program Dalam Bentuk Subsidi Dan Kompensasi Terkait Dengan Pengendalian Inflasi Kemudian Terkait Dengan Evolusi Penyerapan Anggaran Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Tujanya Adalah Untuk Menganalisis Postur ABBD Kementerian Kementerian Fiskal Prioritas Alokasi Belanja Dukungan Keuangan Daerah Termasuk Duga PCPEN Dan Termasuk Duga Pengendalian Atas Inflasi Yang Ada Di Daerah Selanjutnya Evolusi P3DN Untuk Memasihkan Bahwa Desen Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Dalam Mendukung Penuhan Produk Dalam Negeri Memastikan Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah Serta Badan Usaha Telah Menjadikan Peruntas Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan BPC Dan Juga Memastikan Prosedur Certifikasi Dapat Dilaksanakan Secara Masif Cepat Efisien Dan Sesuai Dengan Aturan Pengawasan Pengawasan Ini Sedikit Banyak Berpengaruh Dan Bersetuhan Langsung Dengan Pengendalian Inflasi Baik Di pusat Maupun Di daerah Selanjutnya Secara Spesifik Bapak Mendagri Dan Bapak Ibu Sekalian Pengawasan Terhadap Inflasi Ini Bisa Dilihat Dari Sisi Supply Dan Juga Dari Sisi Demand Dari Sisi Supply Pengawasan Terhadap Harga Minyak Goreng Misalkan Ditujukan Dalam Langkah Mendukung Ketersediaan Dan Harga Di Pasar Kemudian Pengawasan Food Estate Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Termasuk Cadangan Pangan Yang Ada Di Daerah Sehingga Memungkinkan Adanya Daerah-daerah Yang Mengalami Suruplus Pangan Bisa Didistribusikan Kepada Daerah-daerah Yang Mengalami Kekurangan Pangan Dari Aspek Pengawasannya Pengawasan Cadangan Pangan Pada Pemerintah Dalam Dukung Ketersediaan Cadangan Pangan Dan Kestabilan Harga Pasar Itu Sediti Kemudian Dari Sisi Aspek Diman Dapat Kami Sampaikan Bahwa Pengawasan Terhadap Bantuan Sosial Yang Dialokasikan Melalui Baik Melalui APBN Mampu APBD Sebagaimana Tadi Sampaikan Oleh Bapak Menteri Bahwa Salah Satu Bantuan 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 Nasung Tung Pada Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Kemudian Subsidi Dan Kompensasi Yang Mencakup 502,4 Triliun Kemudian Juga Subsidi Upah Melalui Kementerian Tenaga Kerja Serta Remaking Pada Pemerintah Desa Sebagaimana Tadi Disebutkan Oleh Bapak Menteri Desa Dan PDTT Tujuan Dari Bansos Sebagaimana Kita Kedahui Adalah Untuk Melindungi Dan Menjamin Ketersediaan Warga Memastikan Tepat Jumlah Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran Dalam Hal Ini Bapak Menteri Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Konteks Menjaga Akuntabilitas Atas Program-Program Yang Telah Diprioritaskan Oleh Pemerintah Dan juga Oleh Pemerintah Daerah Terkait Dengan Pengendalian Inflasi Baik Di Pusat Maupun Di Daerah Selanjutnya Jika Kami Diizinkan Kami Ingin Kalau Bisa Di Percepat Pak Waktunya Masih Tiga Pembicara Lain Baik Jadi Intinya Bapak Mendagri Dari Dalam Kontek Ini Kami Pada Prinsipnya Mendukung Apa Yang Menjadi Program Pemerintah Maupun Pemerintah Pusat Dalam Pengendalian Inflasi Dan BPKP Baik Di Pusat Maupun Perwakilan Siap Untuk Melakukan Pengawasan Bersinergi Dengan Aktif Pada Provinsi Kabupaten Kota Demikian Pak Mendir Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Saya Sudah Berdiskusi Dengan Pak Ateh Mengenai Masalah Ini Minggu Lalu Intinya Mohon maaf Dengan Segala Hormat Tidak Hanya Pengawasan Pak Teman-teman Kepala Daerah Diawasi Tapi Didampingi Jadi Termasuk Desa Ini Juga Kita tahu Kompetensinya Tidak Sama Oleh karena Itu Didampingi Supaya Mereka Tidak Salah Jangan Sampai Mereka Salah Setelah Itu Baru Ditindak Itu Akan Melibun Ketakutan Sejak Awal Sama Dalam Membuat Regulasi Regulasi Di tingkat Pusat Seperti Dengan SE Bersama Mendez PDTT Mendagri Kami Akan Libatkan BPKP Sudah Cocok Belum Ini Sesuai Dengan Norma Kalau Sudah Sesuai Norma Termasuk Nanti Misalnya SE Bersama Menteri Keuangan Untuk Realokasi 2% Di AU Di Daerah Masing-masing Untuk Kepentingan Jaring Pengaman Sosial Pada Waktunya Nanti Pasti Draftnya Kita Akan Konsultasikan Kepada BPKP Sehingga Sudah Sama Suaranya Dan Itu Menjadi Pegangan Dari Teman-teman Di daerah Nah Sama Teman-teman Pada Gubernur Bupati Wali Kota Kepala Desa Ini Pasti Akan Membuat Kebijakan Dengan Adanya Realokasi Penggunaan BTT Dan Nah Ini Dari Satu Daerah Ke Daerah Lain Berbeda Tantangannya Oleh Karena Itu Kami Mohon Perwakilan BPKP Yang ada Di daerah Juga Membuka Diri Untuk Meminta Menerima Permintaan Pendampingan Sehingga Tidak terjadi Kesalahan Jadi Ada Pertamalah Pendampingan Dalam Penyusunan Regulasi Pendampingan Dalam Pelaksanaan Dan Juga Mekanisme Pengawasan Jadi Tiga Tahap Siap Pak Kepala Perwakilan BPKP Menikuti Pak Insya Allah Nanti kami Mendukung Terkait Dengan Pendampingan Dan Baik Pada Saat Penyusunan Kebijakan Sebagai Selama Ini Dilakukan Pak Mendagri Siap Siap Karena Teman-teman Pedera Takut Pak Kalau Temuannya Nanti Dinyatakan Salah Pak Terima kasih Baik Baik Kita Lanjutkan Yang berikutnya Adalah Dari Kepolisian Khusususnya Direktur Tidak Bidana Ekonomi Dan khusus Baris Krim Sama Dalam Rangga Pengawasan Kita Rekuang Juga Ada Pendampingan Pengawasan Dan Yang sudah Terunakal Pasti Penegakan Hukum Silahkan Pak Wisnu Suaranya Belum Keluar Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Yang saya Hormati Saya Banggakan Pak Menteri Dalam Negeri Kemudian Bapak Ibu Sekalian Kepala Daerah Kemudian Saya Tadi Kepala BPS Sudah Meninggalkan Ijinkan Saya Selaku Direktur Tindak Kena Ekonomi Khusus Dan Juga Sebagai Kasas Pangan Menyampaikan Hal-hal Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Peran Poli Mendukung Pengendalian Inflasi Di Daerah Tadi Poli Informasi Yang Dibikan oleh Kementerian Keuangan Ada 500 Sejua Triliun Untuk Subsidi Energi Dan Yang Tiga Ini Dari Bank Indonesia Menyampaikan Bagaimana Menjaga Stabilitas Likuditas Perbankan Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah Yang Stagnan Dan Stabil Dalam Tiga Hal Tadi Ada Dua Hal Yang Sangat Penting Yang Akan Kita Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Pertama Masalah Terkait Saga Sepangan Sekalian Saga Tugas Pengantori Di bawah Kepolisian Di bawah Kapolri Yang Sudah Ada Di Semua Daerah Baik Di tingkat Polda Maupun Di tingkat Ores Tugasnya Apa Yaitu Terkait Dengan Ketersediaan Dan Kecukupan Stok Bahan Pokok Tentunya Kita Lihat Tadi Stok Bahan Pokok Ada 12 Stok Bahan Pokok Baik Gula Jagung Pedale Dan Sebagainya Namun Kalau Kita Lihat Tadi Informasi Dari Bapak Kepala BPS Ada Dua Hal Yang Mengelitik Itu Adalah Masalah Cabai Dan Bawang Merah Dua Produk Pokok Itu Adalah Semua Adalah Ditanam Di Indonesia Tidak Ada Kipor Kecuali Cabai Untuk Produksi Ataupun Publik Mamin Atau Makanan Minuman Tetapi Untuk Kegiatan Ataupun Pasar Masyarakat Semua Adalah Hasil Dari Produk Indonesia Sehingga Apa Kalau Tadi Kita Lihat Petanya Tadi Di Jawa Dan Sumatera Dan Sebagian Ada Di Sulawesi Produksi Ataupun Tempat Penanaman Cabai Tadi Ada Banyak Ya Tolong Nanti Para Kapolres Para Kapoda Bersama Dengan Pimpinan Daerah Berkoordinasi Untuk Bisa Menanam Bantan Tadi Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Bagaimana Juga Tentang Kelancaran Distribusi Kita Sudah Memlakukan Koordinasi Kemudian Kolaborasi Dan Diskusi Dengan Teman-teman Dari Kepala Dinas Dan Kementerian Perhubungan Dengan Adanya Pengembangan Tolong Sehingga Hasil Produksi Dari Jawa Dapat Segera Didiskusikan Ke Pulau-Pulau Lain Yang Ada Di Luar Jawa Yang Ketiga Stabilitas Bantan Pokok Ini Yang Maksudkan Tentang Bagaimana Terkait Dengan Supply Dan Demand Dan Terakhir Bagaimana Tentang Masalah Harga Harga Dan Stabilitas Harga Masing-masing Komunitas Tadi Ini Semua Polri Sudah Melakukan Koordinasi Dan Melakukan Suatu Aplikasi Membuat Aplikasi Yang Namanya Aplikasi Sajas Pangan Itu Bisa Diunduh Baik di Playstore Di Android Diunduh Saja Di Situ Kita Bisa Lihat Bagaimana Perkembangan Stok Pangan Yang Ada Di Masing-masing Daerah Nanti Kalau Emang Ada Waktu Dibuka Saja Ada Namanya Aplikasi Sajas Pangan Itu Disi Oleh Masing-masing Anggota Kami Yang Ada Di Pores Maupun Di Polda Sesuai Dengan Suat Perintah Dari Masing-masing Kapolres Dan Masing-masing Kapolda Mereka Memasukkan Data Setiap Hari Sistem Tersebut Dan Dapat Dilihat Perkembangannya Jadi Kalau Di Pasar Kurang lebih Ada 2.000 3.000 Pasar Sebagai Contoh Saja Dan Total 17.000 Pasar Di Indonesia Yang Semakin Lama Semakin Bertambah Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Terkait Dengan Keadaan Pangan Dan Stok Pangan Serta Harganya Ini Sangat Penting Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Stabilitas Dan Kecukupan Pangan Di Masing-masing Daerah Tadi Saya Lihat Data Tadi Kalau Bisa Dibuka Bahwa Sebetulnya Kalau Saat Ini Stok Untuk Bawang Merah Cukup Yang Masih Tinggi Adalah Stok Cabe Merah Di Bulan Agustus September Biasanya Kita Melihat Musimnya Adalah Musim Panas Sehingga Stok Bawang Merah Dan Stok Cabe Merah Tentunya Akan Produsinya Mengingkat Dan Akan Menurunkan Inflasi Terkait Dengan Dua Bahan Pokok Sebut Yang Kedua Terkait Dengan Satgas Migas Kapoli Sudah Memintahkan Untuk Satgas Migas Terkait Dengan Penyelewengan BBM Yang Ada Di Masing-Masing Daerah Karena Sergas Migas Mempunyai Tugas Untuk Memastikan Kesediaan Dan Kecukupan Stok BBM Baik Gas Maupun Minyak Kita Pun Bersama Stakeholder Dengan Kementerian SDM Melakukan Beberapa Rahsia Terkait Dengan Penyelewengan BBM Tersebut Jadi Diminta Dimohon Kepada Para Kepala Daerah Untuk Para Distribusi Kemudian Para Produsen Bahkan Para Industri Industri Pertumbunan Industri Tambang Jangan Lagi Menggunakan Stok BBM Yang Bersubsidi Sangat Besar Sekali Kalau Kita Lihat 502 Triliun Untuk Subsidi Bahan Bahan Pokok Dibandingkan Dengan Subsidi Bahan Pokok Yang Sampaikan Oleh Pak Dari Kementerian Keuangan Yang Cuma 21 Triliun Sangat Jauh Sekali Urusan Perut Dengan Urusan Sedikit 1 Triliun Tetapi Urusan Namanya Perhubungan Gas Dan BBM Sangat Tinggi Sekali Bahkan Sampai 600 Triliun Apabila Dibiarkan Sampai Desember Jadi Memohon Rangga Sekalian Kapolres Mungkin Pak Kapoldam Kapolsek Lihat Daerahnya Jangan Sampai Ada Namanya Penimbunan Bahkan Penyelewengan Terhadap BBM Maupun Masalah Pangan Yang Ketiga Masalah Penegahan Hukum Kita Tidak Dari Polri Pusat Sampaikan Ke Daerah Tetap Tegas Terhadap Penyelewengan Penyelewengan Terakhir Dengan Pangan Dan Migas Kapolres Menitakan Untuk Melakukan Tindakan Tegas Apabila Mereka Melakukan Tindakan Tindakan Terhadap Kedua Kegiatan Sebut Saat Ini Sardai Pangan Sudah Melakukan Proses Lidik Sedik Sebanyak 57 Perkara Dan 80 Tersangka Yang ada Di Berbagai Daerah Ini Akan Berkembang Apabila Situasi Pangan Di Indonesia Ini Masih Relatif Apa Ada Kebocoran Mereka Tersebut Tetapi Saya Berharap Data Yang kami Terima Dari Hari Kehari Setiap Hari Bahwa Untuk Pangan Stok Sudah Cukup Tinggal Telur Yang Masih Ada Fokus Terima 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 mahal ada di wilayah Papua dan wilayah Maluku. Bapak sekalian dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kami tentunya pemerintah pusat dan pusat Kapolri dan Polda akan melakukan koordinasi dan koordinasi. Di sini yang kita pentingkan adalah bagaimana para pimpinan daerah PORI bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pimpinan-pimpinan daerah setempat. Hal ini sangat dimungkinkan dan sangat diharapkan untuk mengetahui pertukaran informasi. Ya setelah tadi data tadi bahwa wilayah-wilayah Jawa itu penghasil-penghasil bawang merah kemudian penghasil kedelai, penghasil jantung ini bisa didisibusikan kepada daerah-daerah yang tidak ada barang-barang pokok tersebut. Inilah dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi. Yang kedua sudah ada struktur struktur organisasi di PORI yang sudah sampai ke tingkat PORES. Nanti saya mungkin minta kepada parka PORES untuk bisa mendelegasikan juga ke tingkat PORSEC. Sehingga ketahanan pangan di PORSEC maupun di PORES juga bisa dipantau dari pusat sini dengan adanya aplikasi segas pangan. Yang ketiga tentunya mengedepankan upaya pencegahan dan mitigasi risiko bersama dengan segeluar rata. Ini terkait dengan MIGAS. MIGAS di Menang PORI sudah dikelas sekali terakhir masa MIGAS. Jangan macam-macam-macam MIGAS. Terlalu banyak kerugian yang ditimbulkan oleh negara terkait dengan penelenggahan MIGAS. Jadi, kalau masa MIGAS ini tidak agak pandang bulu, tetap aja hajar saja, sikat saja. Kita tidak ragu untuk menempat penekan hukum terhadap MIGAS yang totalnya mencapai 502 kilon itu. Jadi, kemungkinan besar tim dari Mabes dan tim dari Polda akan melaksanakan kegiatan operasi bersama untuk menanggul penyelenggahan masalah MIGAS. Kami melakukan, tentunya kami merekomendasikan dan sarang pada kemungkinan baik di DR maupun di pusat untuk melakukan pemantauan masalah MIGAS dan masalah pangan. Saya menyampaikan masalah pangan ini sudah terdapat, terlihat, terlihat, oleh aplikasi yang ada di sini karena kita punya POSCO-nya dan ini sudah digunakan oleh teman-teman dari Kementerian Pertegangan, Kementerian Penindustrian, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan. Kita sama-sama mengakukan koordinasi terkait dengan data sehingga data tersebut bisa dipantau dan dapat dilakukan penegakan hukum bahkan juga melakukan pemantauan langsung ke daerah apabila ada terjadi permasalahan di daerah. Kedua, masa ketajuan harga dan sedangkan pasukan bahan pokok, ini juga kita minta kepada para kapolda, para kapolres, juga memantau semua pasar yang ada. Jangan ragu, jangan takut, jangan malas untuk kepasar. Tugas kita itu adalah selain untuk menjaga keamanan dan ketidupan, juga memantau keberadaan tentang harga pangan dan harga pangan dan harga bahan pokok yang ada di masing-masing daerah. Kita menyampaikan bahwa kita dari pusat melakukan koordinasi yang baik dengan kementerian, pertanian, pedagangan, dan penistrihan. Dan tentunya kami mengharap untuk para kapolda dan kapolres di tingkat daerah pun sama. Lakukanlah koordinasi dengan teman-teman dari Srikoder tentang permasalahan pertanian dan pedagangan. Dan tentunya apabila sudah diadulkan dalam perkuat koordinasi tersebut, tentunya masalah yang disampaikan tadi oleh Pak Pak Menko Marves, masalah bawang, masalah cabai, ini sebenarnya bisa ditanam dimana saja. Jadi di bulan-bulan depan tentunya dengan adanya situasi cuaca yang panas, tidak ada kelembaban lagi, akan meningkatkan produksivitas dari kedua produksi tersebut. Demikian Pak Menteri dari kami, karena kami waktu 10 menit, dan data kita banyak, tetapi perintah Bapak setelah 10 menit, kami sampaikan seperti itu, dan kami siap untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Menteri dan negara ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak Wisnu, Direktur Eksus, Mbak Reskrim, kami lihat strategi selanjutnya sudah bagus Pak, dan memang perlu melibatkan semua daerah, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum, tapi upaya-upaya soft, misalnya membantu penanaman cabai, bawang, dan lain-lain untuk gerakan bersama-sama teman-teman TNI dan Pemda, dan kemudian meyakinkan bahwa pangan distribusinya lancar, tidak ada penimbunan, dan juga subsidi yang tepat sasaran, terutama BBM yang bersubsidi tidak jatuh kepada BBM kepada mereka yang seharusnya tidak perlu subsidi, seperti industri besar, pertambangan, lain-lain. dengan kata lain, jangan memberi ruang apa kepada mafia-mafia ini, Pak. Yang kedua, tapi tidak juga overreaktif, karena ekonomi yang could market, yang mengikuti mekanisme pasar, yang diatur istilahnya invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, yaitu pasar. Oleh karena itu, hati-hati juga kalau tidak bertindak overreaktif, kalau lihat ada gudang dikit, dianggap nimbun, langsung segel. Itu akan menimbulkan justru distribusi menjadi terhambat, dan terjadi kelangkaan, malah naik harganya gara-gara overreaktif. Terima kasih banyak, Pak Wisnu. Kemudian, masih ada dua pembicaraan terakhir, mohon bapak-bapak sekalian, kita bisa cepat saja. Yang pertama, saya mewakili Pak Jaksa Agung, Pak Jam, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kami persilahkan, Pak, nanti sebelum yang terakhir, nanti yang mewakili Pak Limah TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Pak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana arahan Pak Menteri bahwa implikasi daripada kemungkinan kenaikan BBM dan inflasi ada korelasi positif yang terjadi di banyak negara, dan ada potensi gejolak sosial dan politik namun demikian dengan proses sosialisasi yang dini yang telah dilakukan oleh pemerintah, tentu saja ini akan lebih terkendali, apalagi dengan sinergitas pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Pak Mendagri, tentu saja akan memberikan dampak yang baik untuk mengeliminasi potensi gejolak di masyarakat. Kemudian juga dari sisi inflasi tentu saja biasanya kemudian yang terjadi adalah perilaku penimbunan barang, kemudian juga implikasi pelanggaran hukum, sehingga memang perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye sosial, antara lain misalnya kalau kampanye cinta rupiah gerakan untuk menukarkan valuta asing menjadi rupiah untuk memperkuat rupiah sehingga kemudian menurunkan tingkat inflasi seperti beberapa tahun yang lalu, kemudian kampanye solidaritas anti-inflasi misalnya bisa dilakukan bersama-sama, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan perilaku pada saat inflasi yang sering muncul adalah penimbunan barang dan itu pelanggaran undang-undang perdagangan pasal 107 dan pasal 108 yang walaupun tidak penegakan hukum sebagai ultimum remedium tetapi pendekatan yang soft misalnya operasi justisi bersama Satpol PP itu akan cukup membantu untuk memberikan sosialisasi dan pencegahan penimbunan barang karena penimbunan barang pada saat inflasi implikasinya cukup besar terkait dengan meningkatnya tingkat inflasi akibat daripada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan sehingga mungkin ada baiknya dipertimbangkan ada tim pengendalian inflasi misalnya yang dilaksanakan di daerah oleh provinsi dan kabupaten kota dan melibatkan stakeholders terkait sehingga kemudian semua bisa menjalankan komunikasi dan tukar-menukar data dan kemudian langkahnya bisa sinergi sementara dari kejaksaan sendiri terutama berkaitan dengan dana desa sebagaimana arahan Pak Menteri kami juga melakukan pendampingan pendampingan hukum terkait dengan dana desa cukup banyak yang telah kami lakukan pendampingan tetapi yang tidak meminta pendampingan juga banyak sehingga perlu sosialisasi dari para kajari di kebupaten kota karena kegiatan jaksa pengacara negara melakukan pendampingan termasuk pendampingan dari policy drafting legal drafting pembentukan regulasi sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi juga mitigasi resiko hukum sehingga kemudian tidak sampai terkena masalah hukum itu kami di setiap kejaksaan negeri telah punya unit yang akan terus bergerak untuk memberikan penampingan penampingan itu untuk supaya lebih masif memang diharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah tempat untuk sama-sama kegiatannya bersama untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan risiko hukum di pengelolaan dana desa sehingga kemudian kami bisa saja kalau memang diizinkan kami bisa membentuk POSCO untuk pengendalian inflasi untuk mendukung tim pengendalian inflasi yang mungkin dibentuk bersama-sama antara lain untuk melakukan pendampingan dan memonitor adanya pengaduan masyarakat terkait dengan mungkin beberapa pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha demikian Pak Menteri kami siap mendukung kebijakan sinkronisasi jaringan kami di seluruh Indonesia seluruh kejari akan menjalankan fungsi pendampingan hukum termasuk memberikan membantu Pemda untuk melakukan sosialisasi dan juga kalau seandainya gerakan cinta rupiah bisa dikerjasamakan antara Pemda dengan perwakilan BI di daerah itu juga akan membantu menjaga nilai rupiah untuk stabilisasi rupiah tentu saja akan mengerai melaju inflasi demikian masukan dari kami Pak Menteri atas tipinan kurangnya saya mohon maaf bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak untuk Bapak Jamdatun wakili Pak Jaksa Agung Pak Ferry Wibisono kita lanjutkan yang terakhir dari yang wakili Panglima TNI ada perwira stafali tingkat 3 bidang ekonomi keuangan perdagangan kami persilahkan siap terima kasih Pak Menteri yang pertama kami menyampaikan permohonan panglima TNI karena bergaus sudah merasakan kunjungan kerja ke Papua kemudian yang kedua izinkan saya membacakan bahan dari panglima TNI dalam rangka rapat ini kami langsung saja Pak Menteri hadirin yang saya hormati kegiatan sinkronisasi program kegiatan pengendalian inflasi daerah ini tentunya sangat strategis yang merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkesinambungan dan berkandilan untuk meningkatkan pengembangunan dan kesejahteraan masyarakat peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dapat berimplikasi kepada kelangkaan barang dan kenaikan harga hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari tim pengendalian inflasi di daerah dengan mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pasokan bahan pokok hadirin yang saya hormati berdasarkan Undang-Undaan TNI nomor 34 tahun 2004 dalam tugas OMSP pada ayat 2.9 menyatakan TNI mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah daerah mendasari hal tersebut maka TNI siap membantu pendampingan terhadap pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap penyelenggaran pemerintahan yang menyangkut penggunaan anggaran APBN maupun APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah peran TNI dalam membantu pemerintah dalam menghadapi inflasi di Indonesia dimulai sejak penyebaran virus COVID maupun saat ini dengan pengaruh perang Rusia dan Ukraina yaitu dengan melakukan berbagai langkah dalam membantu pemerintah untuk menstabilkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya adalah melalui kerja nyata dengan membantu penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Indonesia TNI senantiasa berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi yaitu melalui peningkatan ketahanan pangan di wilayah maupun melalui pendampingan dalam rangka meningkatkan hasil produksi bahan pangan dengan memanfaatkan lahan yang masih bisa diberdayakan di daerah demi mewujudkan ketahanan pangan nasional TNI melalui satuan komando kewilayan selalu siap mengawal pemerintah di dalam penyediaan anggaran dan pengendalian harga di daerah kemudian memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah yang selalu lancar serta menjaga pendistribusian barang dengan menggunakan sarana yang dimiliki oleh TNI sehingga dapat menekan angka inflasi di wilayah hadirin yang saya banggakan sebelum mengakhiri pembahasan ini saya berharap agar para peserta dapat menggunakan kesempatan ini yaitu dengan menguatkan jalinan komunikasi dan koordinasi yang harmonis guna menyamakan persepsi dan memantapkan soliditas dalam upaya menangani inflasi di daerah semoga Tuhan yang mahu puasa selalu memberikan bimbingan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama sekian dan terima kasih Panglima TNI Handika Perkasa Jenderal TNI demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak yang mengwakili Bapak Panglima TNI staf khusus dia jadi dekan-dekan sekarang saya kira yang dari TNI juga sangat bagus yang diformulasikan tadi mulai membantu untuk gerakan tanam terutama yang cepat panen cabai kemudian bawang merah ini yang menjadi masalah-masalah yang urgent jangan pendek ini kemudian yang kedua adalah tadi membantu kelancaran distribusi komoditas terutama daerah-daerah yang sulit daerah-daerah pegunungan daerah terpencil yang ombaknya sedang berat TNI punya kapal aset yang cukup bagus untuk bisa mengatasi itu ada pesawat Hercules dan lain-lain kemudian juga kalau bisa juga ikut dalam gerakan kampanye untuk menghemat energi energi artinya yang tadi listrik-listrik yang tidak perlu dipakai AC yang tidak perlu dipakai untuk mengurangi kebutuhan energi kita demand kita sehingga akhirnya beban subsidi juga akan bisa menurun ini rekan-rekan Pemda dengan adanya etikat baik dari teman-teman TNI untuk membantu dan mendukung agar inflasi dapat dikenalikan di daerah masing-masing tolong rekan-rekan Pemda juga bisa rangkul segera TNI punya aset punya alat punya anggota yang militan yang perlu dukungan dari Pemda itu adalah biaya biayanya yang harus disiapkan dan kalau pertanggung jawabannya melalui TNI lebih gampang kalau apalagi transportasi misalnya untuk distribusi itu akan lebih mudah pertanggung jawabannya saya kira terima kasih terima kasih sekali lagi untuk yang mengakili Bapak Panglima TNI dan Bapak Ibu sekalian dengan pembicara terakhir tadi acara kita ini selesai namun ini tidak selesai artinya cukup sekali karena Bapak Menko Polukan saya ulangi Bapak Menko Marine Fest akan melaksanakan acara seperti ini mirip seperti pola pada waktu kita penanganan COVID artinya dilakukan secara reguler bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung dinamika pesan dari Bapak Menko Bapak Presiden juga kepada saya kemarin dan kepada Baik Ibu sekalian kunci yang paling utama adalah naikkan isu ini mengendalikan inflasi menjadi agenda prioritas para kepala daerah dari prioritas di tengah atau di bawah menjadi prioritas di atas yang kedua lakukan aktifkan TPID tim pengendali inflasi daerah yang melibatkan stakeholder banyak ORI, TNI, Porkom, Pindah BI, BPS Perbankan Kadin dan juga rekan-rekan kepala daerah di level bawahnya yang ketiga aktifkan Satkes Pangan untuk monitor semua gerakan komunitas pergerakannya hari per hari begitu ada kenaikan cepat lakukan analisis pendalaman suplainya kurang atau distribusi yang macet dan carikan solusi yang bisa dilakukan solusi oleh tingkat dua silahkan berinovasi untuk itu sesuai dengan koridor hukum yang ada yang tidak bisa diatasi karena memang tidak bisa barang yang tidak ada di sana misalnya maka laporkan kepada Satkes yang ada di tingkat provinsi pada gubernur misalnya sekda untuk diintervensi oleh provinsi kalau provinsi kemudian tidak bisa komoditas tertentu tadi ada beberapa yang memang harus diimpor maka tolong dilaporkan kepada saya langsung juga bisa atau kepada Irjen Kemendagri yang menjadi titik sentral di Kemendagri untuk kami koordinasikan saya akan rapatkan dengan kementerian terkait komunitas apa kemudian bila perlu saya angkat ke rapat terbatas mingguan tiap Senin kita rapat dengan Bapak Presiden saya akan sampaikan semua situasi di daerah kemudian nanti setiap bulan akan kita umumkan selain inflasi nasional juga lah inflasi yang ada per provinsi harapan kita teman-teman kepala daerah tingkat provinsi juga berkompetisi untuk menunjukkan kinerja masing-masing untuk bisa mengendalikan inflasi dan kemudian tolong kalau bisa tekan-tekan gubernur dengan BI dan BPS perwakilan diumumkan juga inflasi tingkat kabupaten kota masing-masing di provinsi itu sehingga kita tahu kepala daerah mana yang perform artinya sangat baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi dan mana yang tidak disampaikan juga kepada media dan kepada publik dengan demikian ada keterbukaan harapan kita dengan mekanisme seperti ini inflasi di Indonesia bisa terkendali kalau inflasi kita terkendali rakyat kita akan tenang kita juga bisa bekerja dengan baik saya kira itu saja rakan-rakan sekalian terima kasih banyak atas waktunya semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan bimbingan petunjuk perlindungan pertolongan kepada kita semua dan juga kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian kita semua dalam rangka untuk menjaga bangsa kita tetap stabil rakyat kita makin sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Tuhan memberkati Om Santi 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 Om Tim